Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, selamat datang saya ucapkan dalam webinar Optimalisasi Bantuan Sosial Melalui Pemanfaatan Internet di masa pandemi COVID-19. Dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang pertama ada Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, yang kedua ada Bapak Dr. TB Haji Aceh Hasan Syazili selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum KEMKOMINFO Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, untuk memulai webinar kita pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Mutia. Senang sekali lagi di Bali. Berarti tadi seperti yang sudah dibilang sama Ibu Mutia, tenang aja untuk sektor pariwisata. Berarti sekarang pemerintah juga sudah memberitahu kepada seluruh dunia bahwa teman-teman di Bali dan juga teman-teman di Bandung nih Ibu. Karena di sini peserta kita teman-teman dari Bandung, Bapak Ibu dari Bandung juga banyak ya sektor wisata di sana nanti teman aja. Kalau Bandung malah tidak menunggu ya, tidak menunggu diminta pemerintah untuk diramaikan karena sudah ramai. Saya juga sudah mengunjungi Bandung dan kemarin Alhamdulillah meskipun tidak seperti biasanya tapi juga mulai menggeliat kelihatannya. Begitu Mbak Sarah. Terima kasih, Ibu Mutia. Saya beritahu sekali lagi bahwa ada tiga narasumber kita yang luar biasa untuk memberikan materi pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Yang kedua ada Dr. TB Haji Aceh Hasan Shazili selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Dan Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum KEM Kominfo Republik Indonesia. Tanpa perpanjang lagi mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah tidak sabar mau mendengar pemaparan dari peran narasumber. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada moderator kita Mas Arief Rahman Hakim. Pada Mas Arief, saya silakan. Terima kasih Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Berbahagia sekali saya dapat membantu acara binar kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini memukul Indonesia dan dunia secara keseluruhan. Tidak ada negara yang tidak terinfeksi COVID-19 ini. Dan hari-hari ini kita menyaksikan betapa kedermawanan bangsa Indonesia mengalir. Dari mulai pejabat, pemerintahan, dari mulai presiden, menteri-menteri, pejabat pemerintahan, juga anggota DPR RI, dari kalangan artis dan masyarakat luas, itu membuka gerakan kedermawanan, gerakan amal untuk membantu sesama bangsa Indonesia yang terpukul akibat COVID-19 ini. Nah, tema webinar kita kali ini seperti disebutkan Mbak Sara tadi adalah optimalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan internet di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita mulai dari pembicara pertama, Ibu Mutia Hafid. Selamat siang, Ibu Mutia Hafid. Ya, selamat siang. Baik. Gimana kabarnya, Ibu? Baik, baik. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Ibu. Oke, Alhamdulillah. Baik. Beruntung sekali kita bisa berdiskusi secara langsung dengan Ibu Mutia di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, kemudian juga di pengurus DPP Partai Golkar, dan juga aktivitas abrek lainnya yang saya kira saya lihat juga di Instagram beliau. Masih aktif sepedaan ya, Ibu? Ya, tadi pagi masih sepedaan. Baik, saya bacakan dulu CV singkat beliau. Nama beliau Mutia Fyadah Hafid, lahir di Bandung 3 Mei 1978. Pendidikan beliau, SMA-nya di Crescent Girls School, Singapura. Kemudian, serata satunya lulus sebagai Bachelor of Manufacturing Engineering University of New South Wales, Sydney, Australia. Dan terakhir S2-nya, beliau ambil ilmu politik lulus dengan kumlot di Universitas Indonesia. Ini luar biasa sekali, politikus, tapi juga mengancam pendidikan dengan sangat baik sekali. Mungkin, Bu Mutia dapat langsung memberikan paparan kepada para peserta kita hari ini. Dipersilakan, Bu Mutia. Baik, terima kasih Mas Arief Rahman dan juga tadi Mbak Sara selaku MC. Betul sekali bahwa ini masa-masa yang sulit bagi kita semua. Kita tidak menyangka sebelumnya masuk ke sebuah tantangan yang amat besar di 2020 ini. Berupa merebaknya sebuah virus yang memang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya terjadi beneran. Meskipun di film-film mungkin pernah lihat, tapi kita pikir itu hanya skenario yang ada di film. Tapi ternyata memang negara dan juga dunia harus mempersiapkan ke depan terhadap kemungkinan munculnya virus-virus baru seperti yang kita alami saat ini. Secara ekonomi kita terpukul luar biasa. Kita itu tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Bahkan karena saya di Bali, saya bisa sampaikan, tadi Gubernur menyampaikan, kebetulan saya hadir, bahwa sebagai contoh ya, untuk Jawa Barat saya nanti harus cek dulu dengan Pak Gubernur. Tapi untuk Bali itu sebagai contoh bahwa kita tahu Bali pernah mengalami ketika ada ledakan bom, aksi terorisme di Bali, dan lain-lain. Tapi ini adalah pukulan yang terberat sampai saat ini yang pernah dialami Bali dari sisi pariwisata. Bahkan kemarin betul-betul bisa dianggap pariwisatanya lumpuh total. Tapi mudah-mudahan dengan new normal, di mana kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk tentu masyarakat agar bisa ekonominya tetap berjalan. Mudah-mudahan Bali bisa menggeliat atau tempat-tempat lain juga daerah-daerah wisata di Indonesia termasuk Bandung dan sekitarnya, termasuk kabupatennya, Kabupaten Bandung, juga bisa mengalami perbaikan-perbaikan dari sisi ekonomi. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menyelenggarakan webinar kita hari ini, sehingga kita, meskipun di tengah keterbatasan COVID, pembatasan pertemuan secara fisik, tapi kita bisa bertemu hari ini cukup banyak yang bergabung. Ada berapa ya, Pak Moderator? Bentar saya lihat dulu. 150 orang lebih yang sudah bergabung. 151, Bu. 151, ya. Yang hari ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika nanti akan diwakilkan oleh Stafsus Menteri, Pak atau Prof. Henry Sudiakto. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kalau sudah bergabung. Kalau belum, nanti kita akan bertemu dengan Wakil Ketua Komisi 8. Jadi di DPR juga ada sinergi antara Komisi 1 dengan Komisi 8. Komisi 1 tentunya yang membawahi komunikasi dan informasi. Komisi 8 yang terkait dengan Bansos. Jadi nanti secara detail mengenai Bansos akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8, Bapak Tuh Bagus Aceh Hasan Bin. Beliau pasti sudah familiar atau sudah dikenal baik oleh teman-teman yang, sebagian besar teman-teman yang menghadiri acara webinar kita hari ini. Saya akan mulai dengan pemaparan mengenai optimalisasi Bansos melalui pemanfaatan internet di masa pandemi COVID-19. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar tidak hanya di bidang kesehatan, tapi di berbagai bidang lainnya, khususnya bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Di kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif 2,97 persen di kuartal pertama. Tapi di kuartal kedua menjadi minus 5,32 persen. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat terkena dampak ekonomi mulai dari berkurangnya pendapatan sampai yang juga paling parah yaitu kehilangan pekerjaan. Dan ini terjadi, tolong di halaman berikutnya ya, saya sudah ke halaman berikutnya. Kita lihat waspada lonjakan pengangguran dampak pandemi COVID-19, skenario yang berat itu skenario, jadi kan kita harus lihat berbagai skenario, boleh dibantu slide-nya untuk berganti halaman. Jadi ada skenario berat di mana diperkirakan 4,25 juta peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan 2 tahun 2020. Kemudian, apa namanya, skenario yang lebih berat, skenario 2, 6,68 juta. Lalu skenario yang ketiga, skenario sangat berat, 9,35 juta masyarakat atau jumlah pengangguran meningkat. Jumlah pengangguran terbuka yang diprediksi akan meningkat dalam skenario yang sangat berat. Kemudian kita ke halaman berikutnya melihat bantuan sosial pemerintah, tentu karena ini masa sulit, maka pemerintah juga melakukan banyak refocusing, refocusing anggaran untuk memperbanyak bantuan sosial dari pemerintah di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya di kementerian sosial, tapi di berbagai kementerian juga didorong untuk melakukan percepatan-percepatan ekonomi atau bantuan-bantuan sosial yang dianggap dapat membantu kondisi masyarakat yang tengah mengalami COVID-19. Halaman berikutnya ya. Pandemi COVID-19 yang melandai Indonesia telah melemahkan seni-seni kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pedagang, tukang ojek, termasuk buruh menjadi yang paling merasakan dampak yang signifikan atas kebijakan ini. Untuk itu, pemerintah mempersiapkan program jaring pengaman sosial dengan anggaran Rp110 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari APBN 2020, tujuannya untuk menanggulangi dampak pandemi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kita bisa lihat di halaman sebelahnya, skema bantuan pemerintah terkait COVID-19, diantaranya adalah bantuan kartu prakerja, lalu juga bantuan langsung tunai, di mana di kartu prakerja itu diharapkan untuk meningkatkan kompetensi SDN. Kemudian berbentuk pelatihan dan insentif, kemudian juga ciri-cirinya untuk mencari kerja dan pekerja terdampak COVID-19. Kalau bantuan langsung tunai itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, diberikannya secara tunai, berbentuk insentif langsung untuk seluruh masyarakat yang tidak mampu. Kenapa harus ada juga kartu prakerja tidak hanya BLT? Karena kalau hanya BLT, maka bantuan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, tapi kita harapkan karena tantangan ke depan juga sulit, maka harus ada peningkatan kompetensi atau peningkatan kemampuan SDN di masyarakat. Dan kebutuhan tenaga kerja ke depan mungkin akan berbeda. Karena kita harapkan akan melahirkan banyak UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, terhusus ini keinginan karena kami di Komisi I mengawasi informasi digitalisasi, maka kita harapkan juga banyak UMKM-UMKM digital, mereka yang berjualan atau berusaha dengan menggunakan platform internet, sehingga dengan demikian internet kita anggap dapat mempercepat proses-proses pemulihan ekonomi juga perannya. Kita lihat ke halaman berikutnya, bantuan sosial pemerintah di masa pandemi COVID-19, ada program kartu sembako, program keluarga harapan, kartu prakerja, program listrik gratis. Nanti mungkin Pak Tuh Bagus Acha akan menyampaikan lebih lengkap lagi, karena beliau yang lebih paham mungkin bentuk-bentuk bansos, mungkin saya ada yang terlewat. Tapi ini beberapa yang cukup populer di kalangan masyarakat dan di tunggu-tunggu adalah empat program ini. Kita masuk ke kartu prakerja satu, peran kartu prakerja di tengah ancaman PHK. Kita harapkan ada tambahan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang pekerja informal dan pelaku UMKM, kemudian ada insentif 2,4 juta per orang, 650 ribu per orang. Anggaran pemerintah 20 triliun, penambahan 10 triliun. Jadi untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan kartu prakerja. Awalnya kartu prakerja dibuat memang untuk mempersiapkan mereka yang sesungguhnya awalnya, untuk mereka yang lulus kuliah dan mau mencari kerja. Tapi karena COVID, mereka yang kehilangan pekerjaan juga ditampung di sini. Jadi kumpulan antara yang belum bekerja, ataupun yang kehilangan pekerjaan. Di era pandemi COVID-19, prakerja tidak hanya menjadi program pelatihan, namun juga program bantuan sosial. Jadi ada dana yang memang disiapkan dan memang perekrutmennya lebih dilonggarkan dengan berharap bahwa mereka yang masuk di program kartu prakerja betul-betul memberikan data yang jujur bahwa mereka memang kehilangan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan sehingga akan dibantu oleh pemerintah. Pemerintah juga telah mengubah skema pelatihan serta menambah angkaran kartu prakerja sehingga bisa menampung lebih banyak peserta dan dana yang diterima peserta juga menjadi lebih besar. Kealaman berikutnya, kartu prakerja membantu yang terdampak corona. Program kartu prakerja resmi dibuka 11 April 2020 dan diminati banyak pelamar, pemilihan penerima acak dengan memprioritaskan kebijakan terkena PHK dan UMKM terdampak wabah COVID-19. Jadi ini kuotanya awalnya 5,6 juta peserta atau 164 ribu lebih peserta setiap pekan. Anggarannya 10 triliun, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing angkatan kerja, meningkatkan biaya hidup akibat pandemi COVID-19. Ada tiga gelombang, teman-teman semua, yang mengikuti ini dari Jawa Barat. Sejak diluncurkan 11 April lalu, ada tiga gelombang pendaftaran program kartu prakerja dan direncanakan akan terdapat lebih dari 30 gelombang pendaftaran. Jadi luar biasa, mudah-mudahan lancar dan tentu ini harus didukung bersama-sama, baik itu pemerintah yang menginisiasi program di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Kemudian juga ini didukung oleh DPR RI. Dan tentu yang paling utama mendukung ini adalah kita harapkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Baik kita ke halaman berikutnya. BLT untuk pegawai swasta. Para pegawai swasta juga akan, jadi ini di luar yang prakerja ya, para pegawai swasta akan mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Bantuan itu dihususkan untuk mereka yang bergaji di bawah 5 juta. Karena memang kondisi makin sulit, tapi negara memerlukan konsistensi dari uang yang berputar. Jadi kita tetap perlu untuk bergeliatnya ekonomi, uang tetap berputar. Jadi orang tetap belanja ke pasar untuk kebutuhan pokok, jangan juga sampai kita tidak dapat membelanjakan uang kita, karena memang tentu yang di pasar juga memerlukan uang. Dan kalau misalnya uang ini berjalan, maka tentu uang yang bergulir ini bisa membantu memperbaiki atau menggeliatkan ekonomi. Bantuan yang diberikan pemerintah, besarannya 600 ribu per bulan, diberikan selama 4 bulan, totalnya mencapai 2,4 juta. Kemudian BLT untuk pegawai pekerja untuk gaji di bawah 5 juta ini merupakan bagian dari stimulus memulihkan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19 untuk membantu memulihkan daya biar masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan itu dengan alasan pekerja swasta di bawah 5 juta, ada yang gajinya berkurang, ataupun juga dipotong oleh perusahaan karena pandemi COVID-19. Banyak juga yang mungkin dibayarkan secara terlambat dan lain-lain. Maaf, kita ke halaman berikutnya. Kita akan lihat bagaimana internet untuk optimalisasi Bansos. Jadi yang pertama, dana Bansos ini harus dimaksimalkan. Kita semua sepakat karena semakin banyak orang tertolong, maka itu juga akan membantu negara, tidak hanya persennya, untuk tadi berkelihatnya ekonomi. Fokus utama masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19, mereka yang paling memerlukan. Kemudian juga internet harus dimaksimalkan untuk pemantauan. Jadi mungkin sebelum pemantauan itu data. Sekarang banyak yang mempermasalahkan data-data Bansos. Kalau dari awal kita atau negara mempersiapkan sebuah sistem data digital yang baik, dan itu bisa dibantu dengan tentu teknologi internet juga, maka mungkin pembagian Bansos menjadi lebih mudah. Kemarin itu agak sedikit terhempat karena data dari pusat dan daerah yang tidak sinkron. Nah, mendekatkan daerah dengan pusat, itu bisa dilakukan melalui teknologi informasi atau melalui internet yang tadi kita sampaikan. Jadi ini seharusnya atau ke depan tentu kita harapkan ada perbaikan-perbaikan dari sisi pendataan. Lalu kemudian internet juga digunakan untuk memaksimalkan pemantauan Bansos, terutama terkait distribusi, verifikasi, validasi. Ini juga bisa dilakukan seluruhnya pemantauannya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Juga pencatatan dan fasilitasi penyaluran bantuan. Ada misalnya yang diberikan secara cash, tapi ada juga yang dilakukan secara digital, yaitu melalui financial technology, fintech-fintech yang ada, atau juga melalui ATM, bank-bank perbankan nasional. Yang terakhir, yang tadi saya sampaikan mengenai data yang terbagu, itu juga menjadi penting dan internet kita harapkan bisa membantu di sisi itu. Terakhir, connecting people, internet hubungkan pemangku kepentingan. Jadi komunikasi tentunya kan ketika pemberian Bansos, pemerintah pusat harus juga banyak berdiskusi dengan pemerintah daerah, dan belakangan kita lihat, baik itu dari sisi pemerintah daerah mungkin yang kurang cepat karena jarak. Kita coba asumsikan yang positif semua, jadi tidak ada pemerintah baik di pusat maupun daerah yang menghendaki proses bantuan ini lama, tapi karena memang jarak dan waktu, maka itu memakan waktu. Padahal tentu dengan cara connecting people melalui internet, pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pendamping PKH misalnya, kalau ini melibatkan program PKH, pendamping desa maupun taruh nasiaga bencana, tagana, bisa punya satu sistem komunikasi yang bersamaan. Ini di halaman berikutnya ya, tolong. bisa mempunyai satu sistem komunikasi atau connecting people yang baik di antara mereka. Ini hanya contoh saja ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, pendamping PKH, pendamping desa, taruh nasiaga. Tentu bisa lebih luas dari itu, jika kita ingin melibatkan lebih banyak kelompok untuk pengiriman-pengiriman bansos. Saya rasa itu terakhir mungkin saya tutup dengan mengucapkan, mengucapkan, ya ini walaupun kita sudah new normal, kita harapkan ekonomi bangkit kembali, tapi selama bisa kita tetap di rumah saja, kemudian kita bisa maksimalkan internet, kita pakai masker kain. Saya dalam ruangan tertutup tidak ada orang, jadi tidak pakai masker. Kemudian tentu rajin mencuci tangan dan tentu juga selalu ingat untuk menjaga jarak ketika berkumpul bersama kawan-kawan ataupun di kantor. Demikian mungkin dari kami, nanti mungkin lebih lengkapnya bisa ditambahkan oleh sahabat saya, Pak Tubagus Aceh, yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Tadi saya lihat banyak sekali teman-teman dari Bandung Barat dan sekitarnya yang masuk lewat pesan-pesan di chat box. Dari kami itu mungkin Pak Arief ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia atas paparannya, komprehensif sekali. Karena mungkin Bu Mutia ini sebagai ketua Komisi 1 DPR RI, Komisi 1 itu komisi yang menangani salah satunya tentang komunikasi dan informatika, jadi titik tekan Bantos tadi memang ditekankan pada penggunaan internet ya. Beberapa hal yang perlu saya highlight dari paparan beliau tadi, bahwa kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa pemerintah Indonesia dengan dukungan DPR RI juga telah membangun banyak sekali tadi bantuan sosial ya, selama pandemi ini. Jadi tiga di penjelasan Bu Mutia tadi ada dua garis besar. Yang pertama, bantuan dengan skema pelatihan. Dan yang kedua, bantuan langsung tunai gitu ya. Misalnya tadi yang pertama, Kartu Prakerja, tujuannya memang untuk mengembangkan SDM sekaligus juga bersifat sebagai bantuan sosial. Dan juga ada tadi bantuan langsung tunai yang juga untuk menggerakkan atau mempertinggi, memperkuat kembali daya beli masyarakat agar perekonomian hidup. Nah pesan Bu Mutia tadi menarik sekali, betapa internet sangat-sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat sekali ya untuk menghubungkan para pelangku kepentingan. Karena bantuan sosial ini ada di beragam kementerian teknis, yang tadi tentu saja dibawah koordinasi kementerian, koordinator bidang perekonomian Pak Erlangga Hatalto, namun pelaksananya memang ada di kementerian-kementerian teknis. Nah bagaimana kemudian idenya Bu Mutia tadi, bagaimana internet tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian stakeholder-stakeholder yang ada di wilayahnya masing-masing, seperti PKH, pendamping PKH, pendamping desa, maupun tadi Karang Taruna Siagat atau Tagana tadi. Tujuannya tadi yang perlu, sekali lagi perlu di-highlight adalah bagaimana menciptakan satu sistem untuk menuju jata tunggal ya, akan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan sosial. Baik, untuk pembicara kedua, kita sapa Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sazili. Assalamualaikum. Assalamualaikum, K.H.C. Waalaikumsalam. Sehat, K.H.C.? Alhamdulillah. Baik, K.H.C. ini senior saya di Universitas Islam Negeri, Sarif Hidayatullah, Jakarta. Salam ta'zim, K.H.C., mohon maaf. Jadi saya nggak bisa formal-formal dengan beliau, karena memang sehari-hari terbiasa memanggil dengan sapaan K.H.C. Ya, Mas Sarif. Baik, saya bacakan riwayat hidup beliau, nama lengkap beliau Dr. Tubagus Haji Aceh Hasan Sazili. Beliau lahir di Pandeglang, 19 September 1976. Pendidikan beliau, S1-nya ditempuh di Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian S2-nya di Jurusan Antropologi Fisip Universitas Indonesia. Dan kemudian S3-nya mengambil lulus sebagai dokter konsentrasi dengan konsentrasi ilmu pemerintahan di Universitas Pajajaran, Bandung. Beliau kini menduduki jabatan sebagai wakil ketua Komisi 8 DPR RI. Kalau nggak salah ini Komisi 8 berhubungan atau membawahi bidang agama dan sosial di antaranya. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya persilakan untuk K.H.C. menyampaikan paparannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, kakak Mutia Hafidz. Beliau salah satu perempuan hebat yang sekarang dipercaya menjadi ketua Komisi 1. Ini saya kira adalah tokoh perempuan pertama yang dipercaya untuk menjadi ketua Komisi 1. Luhun, Luhun, Kang Aceh. Karena mitra beliau ini enggak main-main. Tentara Pak Prabowo pun juga mitranya beliau. Jadi kita bisa marah-marahin Pak Prabowo, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain. Yang kami hormati dari Kementerian Arief, yang diwakili oleh staf ahlinya. Yang saya hormati juga teman-teman, Mas Arief. Mas Arief ini adik kelas saya di WIN Jakarta, dan salah satu yang cukup aktif menjadi tenaga ahli ya di DPR. Sekarang masih Mas Arief ya? Masih, Kang. Masih ya. Dan juga tentu sahabat-sahabat saya, para tim yang ikut serta dalam acara ini, dan juga teman-teman dari para SDMPKH yang ada di Kabupaten Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung Barat. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama tentu kepada Menkom Info yang telah ikut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan acara ini untuk sama-sama kita mensosialisasikan dan tentu mendengarkan masukan-masukan juga dari berbagai pihak, terutama bagi saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah momen yang sangat berharga karena tentu tidak jarang mungkin diantara kita yang aksesibilitasnya menggunakan internet dalam berkomunikasi pada era pandemi seperti sekarang ini bisa difasilitasi oleh Menkom Info pada kesempatan diskusi kali ini. Ini diskusi menurut saya sangat penting untuk memberikan satu perspektif terhadap kita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi informasi untuk bantuan sosial yang tentu bantuan sosial tersebut bisa lebih baik, baik dari aspek distribusinya maupun mendorong masyarakat untuk memiliki aksesibilitas terhadap internet kita. Saya tentu tidak akan tadi secara sekilas telah disampaikan oleh Kakak Mutia tentang berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya dan tadi pun juga telah disinggung secara sekilas oleh Mbak Mutia tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan, terutama saya kira kehidupan bukan saja ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial kita. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi misalnya soal masalah yang dihadapi terkait dengan masalah optimalisasi bantuan sosial kita, kita tahu bahwa dampak yang paling nyata dalam konteks kehidupan sosial kita di era pandemi ini kan ada yang negatif, tentu ada yang positif. yang tadi disampaikan Mas Arief, bahwa memang masyarakat kita memiliki modal sosial yang sangat tinggi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi di sisi lain pun juga ada dampak sosial budaya yang ditimpulkan akibat dari masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini adalah dari bantuan sosial misalnya, selalu muncul kecurigaan-kecurigaan tertentu akibat dari penanganan dampak sosial yang tidak adil. Sehingga setiap individu timbul sikap saling curiga. Terutama bagi kelompok masyarakat yang memang yang satu mendapatkan bantuan, tetapi yang satu yang lain tidak mendapatkan bantuan. Tadi disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan saya kira pengalaman dan pemantauan yang saya lakukan di Kabupaten Bandung misalnya, terutama yang memang bekerja di sektor formal, yang mereka bekerja di pabrik, terutama di industri-industri, itu tentu mengalami tekanan ekonomi yang sangat kuat. Dan itu kemudian implikasinya bisa dirasakan dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang saat ini sudah mencapai angka yang cukup signifikan, hingga sampai 5 juta. Dan tentu kita tahu juga angka kemiskinan mengalami kenaikan yang menurut saya dalam jangka waktu yang agak singkat, sangat tajam. Sebagai mana yang kita tahu misalnya, profil kemiskinan kita sampai bulan September 2019 yang lalu, angka kemiskinan kita kan relatif mengalami penurunan, yaitu 9,2 persen. Itu bulan September 2019. Terakhir kemarin, BPS, kalau tidak salah sebulan yang lalu mengumumkan kenaikan angka kemiskinan kembali menjadi 9,7 persen. Ada angka kemiskinan yang cukup besar, itu 26,4 juta orang terdampak dari kemiskinan. Dan itu sebetulnya telah diingatkan dalam beberapa kesempatan yang lalu. Jadi ada sekitar hampir 2,5 juta akibat dari pandemi COVID-19. Itu bulan September. Angka yang dikeluarkan oleh BPS menghitung dari bulan September 2019 ke Maret 2020. Jadi untuk kuartal kedua, dari Maret 2020 ke September 2020, ini belum ada pengumuman resmi dari BPS. Kita berharap bahwa kenaikannya juga tidak terlalu begitu tajam. Tapi berbagai pihak sudah memprediksi kemungkinan akan terjadi kenaikan kemiskinan pada September 2020 ini bisa jadi pada angka 10 antara 11 sampai 10 persen. Dan itu tentu kalau misalnya, kami sudah mengingatkan di Komisi 8 soal kemungkinan terjadinya kenaikan angka kemiskinan akibat dampak COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya tadi secara sekilas oleh Kakak Mutia telah disampaikan, ada beberapa program yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Kami menyebutnya ada trisula. Pertama dari aspek penanganan kesehatannya sendiri, yang kedua dari aspek ekonomi, dan yang ketiga dari aspek sosial. Nah, trisula ini telah dijalankan oleh pemerintah secara serius menurut saya. Setidaknya kalau kita lihat, karena kebetulan kami di Komisi 8 juga bermitra dengan BNPB, yang pada hampir 4 bulan yang lalu dipercaya menjadi gugus tugas nasional penanganan percepatan COVID-19, berbagai refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, itu relatif telah dilakukan dengan maksimal. Dan tentu kita bisa merasakan bahwa penanganan COVID kita dampak kesehatannya, walaupun kita tentu bisa menyaksikan sendiri, bahwa kita termasuk di antara negara-negara yang berpenduduk besar, dengan tingkat positif COVID yang sebetulnya tidak terlalu besar, walaupun bisa juga dipahami, karena memang jumlah uji tesnya itu masih relatif di bawah negara-negara yang lain. Tetapi kalau melihat dari jumlah positif yang terpapar COVID-19, Indonesia ini masih di bawah urutan 20, di antara negara-negara besar yang berpenduduk, negara-negara yang berpenduduk besar. Karena kita tahu bahwa dalam hal COVID-19 ini, Amerika sudah sangat tinggi, Spanyol, Jerman, dan lain-lain. Indonesia relatif masih di bawah angka 20, di urutan 20. Oleh karena itu, ini memang bisa jadi perdebatan. Karena apa? Karena ada sebagian yang mempertanyakan, mungkin karena disebabkan angka PCR tes kita atau tes yang kita lakukan itu memang masih 1 juta. Sementara seperti di Amerika, angka tesnya sudah sampai 5 jutaan. Bahkan lebih. Tetapi saya tidak ingin menyinggung lebih banyak soal penanganan kesehatannya, karena itu bukan secara spesifik bidang di Komisi 8. Tetapi kita ingin coba membicarakan aspek perlindungan sosialnya. Dan perlindungan sosial ini saya kira cukup besar. Pertama, kita tahu bahwa penanganan COVID-19 untuk perlindungan sosial ini, ini cukup besar, yaitu sebesar Rp110 triliun. Rp110 triliun ini, yang pertama adalah program PKH. Tadi disebutkan oleh Mbak Mutia, Kakak Mung Mutia, bahwa program PKH ini telah disalurkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan saya kira di sini ada teman-teman dari SDM penamping PKH yang tahu betul bagaimana proses distribusi, proses fasilitasi dari program PKH tersebut. Yang kedua adalah program Kartu Sembako. Yang awalnya, pada sebelum pandemi COVID-19, jumlahnya Rp15,1 juta. Sekarang ini mengalami kenaikan menjadi Rp20 juta penerima manfaat. Kemudian tadi Kartu Prakerja dan subsidi listrik bagi PLN yang dilakukan oleh PLN terhadap Rp24 juta warga yang memiliki KWH atau voltasenya Rp450, dan diskon 50 persen bagi 7 juta KPM yang memang memiliki 900 KWH-nya. Nah, sementara ada juga insentif perumahan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dan itu sebetulnya bukan di bidang komisi 8, tetapi di bidang komisi yang lain. Kemudian Sembako Jabodetabek dan ini sudah berlangsung selama tiga bulan yang lalu. Kemudian nanti, dan sekarang sedang berlangsung Bansos Tunai selama tiga bulan dan itu sudah berlangsung. Kemudian ada program jaring pengaman sosial yang lain. Kemudian ada cadangan, memang dicadangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebesar 25 tiliun, dan tentu nanti ada penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID-19. Inilah program-program perlindungan sosial atau program bantuan sosial sebagai dampak COVID-19. Dan tentu pada tahun yang akan datang pun, pada periode yang akan datang pun, kita masih mendorong agar Kementerian Sosial tetap memberikan alokasi anggaran yang cukup di tengah pandemi COVID-19 selain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan ini pun juga kita harapkan dapat mendorong bagi peningkatan daya beli masyarakat. Nah, inilah program-program bantuan sosial. Nah, tentu yang menjadi masalah serius saya kira dari program bantuan sosial ini, programnya sendiri saya kira ini sangat bagus, tapi masalahnya adalah bahwa kita masih menghadapi persoalan tentang data kemiskinan. Hampir pasti ditemukan, ada yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu artinya orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, tetapi dia mendapatkan bantuan. sebaliknya, orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan, bahkan dia mendapatkan bantuan. Sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Bantuan yang diterima masyarakat itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin penyebabnya bisa jadi karena kami menemukan misalnya bantuan yang seharusnya 200 ribu, tetapi nilainya menjadi hanya misalnya 120 ribu atau 130 ribu. Selain itu, dalam proses pemutahiran data, kita bisa menyaksikan misalnya pada awal-awala pandemi terjadi polemik, terutama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat soal data penerima bantuan sosial ini. Nah, saat ini kan sebetulnya penggunaan teknologi informasi atau internet itu sudah bisa dilakukan melalui program PKH. Karena yang saya tahu PKH sudah semuanya kan menggunakan cash transfer melalui perbankan. Kartu sembako pun saya kira sudah menggunakan cash transfer, walaupun proses pencairannya itu harus menggunakan tetap metode manual di mana masyarakat membelanjakan bantuan sosial tersebut dalam bentuk cash. Nah, ini memang dalam hal pendataan kemiskinan, kita tahu menurut ketentuan undang-undang, Kementerian Sosial sendiri sudah menerapkan apa yang disebut dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang data terpadu kesejahteraan sosial ini itu digunakan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Itu dibawa kesekjenan Sekretariat Jeneral Kementerian Sosial yang disebut dengan Pusat Data dan Informasi di Kementerian Sosial. Nah, program 6NG ini seharusnya memang lebih bisa melakukan pemutahiran data. Nah, tetapi dalam praktiknya, saya sebagai pimpinan Komisi 8 juga sering mendapatkan masukan dan temuan di masyarakat bahwa sekalipun sudah menggunakan 6NG, ini sebetulnya juga tergantung dari pemutahiran data yang dilakukan oleh daerah. Dinas Sosial, Kabupaten, Kota yang memasukkan data-data kemiskinan tersebut. Yang menurut ketentuan, memang seharusnya minimal 6 bulan sekali pemutahiran data itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, Kota. Nah, dalam kaitan itulah maka penggunaan teknologi informasi menjadi sangat efektif jika memang juga problem yang dihadapi dalam konteks 6NG ini adalah memang tergantung dari sejauh mana pemerintah daerah atau dinas sosial setempat memadukan atau selalu menyampaikan pemutahiran data itu dari daerah ke pusdatin. Nah, dari hasil temuan yang kami temukan di lapangan, kerap kali data yang berasal dari desa diserahkan ke kabupaten atau kota. Nah, ketika sampai di pemerintah di pusdatin, itu ketika kembali lagi ke daerah, itu datanya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, ini yang ditemukan dalam beberapa kasus ya. Jadi masih ada misalnya, setidaknya yang saya temukan. Waktu kemarin kami datang ke Jililin, kemudian ke Pangalengan, ke beberapa tempat lah. Dari kepala desa menyampaikan kepada kami bahwa data yang terakhir pun itu masih ditemukan adanya data yang misalnya orang meninggal masih tercantum di dalam data DTKS. Nah, ini berarti kan ada sesuatu dari penggunaan aksesibilitas teknologi informasi, sistem manajemen informasi yang digunakan oleh Kementerian Sosial yang memang perlu terus-menerus diperbarui. Nah, saya, dan yang misalnya saya mengambil contoh ya, memang tidak semua, saya kira semua daerah punya akses terhadap internet ya. Saya ambil contoh misalnya, kemarin waktu kami ke Papua untuk menangani COVID-19, saya mendapatkan data ini. Dan saya kira, Bapak, Ibu, terutama saya kira dari Kominfo pasti sudah sangat tahu ya. Salah satu yang kami kritik sebetulnya dari proses data atau pemutahiran data yang dilakukan di daerah, itu misalnya kami masih menemukan masih ada puluhan kabupaten-kota yang masih belum melakukan pemutahiran data. Dan ini menjadi masalah. Kami punya dugaan, bisa jadi karena pertama tentu kemampuan pemerintah daerah sendiri untuk menyampaikan pemutahiran data tersebut masih mengalami keterbatasan. Atau yang kedua, misalnya memang pemerintah daerahnya sendiri tidak memiliki anggaran khusus terkait dengan pemutahiran data tersebut. Yang ingin saya garis-garis bahwa sebetulnya adalah soal akses internet. Misalnya ini saya temukan di Papua. Data ini saya ambil dari presentasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Papua. Masih cukup besar, misalnya di Papua. Papua sendiri menurut data yang ada, itu 1,5 juta KPM-nya itu masih dianggap belum mengalami pemutahiran. Dan bahkan ada dugaan bahwa tidak tepat sasaran. Ini angka yang cukup besar. Bisa jadi mungkin karena memang proses pemutahiran datanya yang tidak dilakukan secara kontinu atau secara produktif. Oleh karena itu, maka penting sekali memang adanya sinergi antara Kementerian Sosial, juga Kementerian Kominfo untuk memberikan satu sinerjitas terkait dengan dukungan terhadap program bantuan sosial dengan data dengan penggunaan teknologi. Yang saya kira bukan hanya di daerah, mungkin saya kira kalau Jawa relatif. Kalau Kabupaten Bandung mungkin relatif akses masyarakat terhadap teknologi lebih kuat. Dan saya kemarin juga waktu pengalingan sempat memperdalam dengan teman-teman SDN PKH tentang mereka sudah melakukan IPKH melaporkan melalui teknologi internet ke Kementerian Sosial. Dan tentu kalau di daerah-daerah seperti Jawa, saya kira memang relatif akses internet bisa terlalu. Cuma memang masalahnya adalah sejauh mana masyarakat memiliki akses. Karena kan untuk mendapatkan akses internet, itu kan perlu ada kuota. Kuota internet. problemnya di situ. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, seperti banyak dirame di media sosial, dan saya kira itu juga dirasakan oleh masyarakat, bahwa masih banyak masyarakat yang memang memiliki keterbatasan, terutama keterbatasan anggaran untuk dapat akses biaya internet. saya kira sebagai pengantar diskusi saya demikian, Mas Arief, semoga ini bisa menjadi salah satu pengungkit diskusi kita. Dan tentu saya sangat berharap bahwa sinergitas antar lembaga di dalam memperkuat dan menyempurnakan berbagai kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat, yang tentu, terutama masyarakat yang tidak mampu, itu bisa dilakukan dengan lebih up to date, lebih mutahir, dan tentu lebih modern. Kami sendiri di Komisi 8 sudah beberapa kali mengusulkan supaya pemutahiran data itu tidak lagi melalui kabupaten-kota, tetapi sudah langsung dari desa. Langsung dari desa, di setiap desa yang ada di Indonesia langsung ke pusat. tentu harus dipertanggungjawabkan pemutahiran data kemiskinan tersebut misalnya dengan rapat musyawarah desa untuk mengantisipasi adanya subjektivitas dari kepala desa. Tetapi pemutahiran data dengan penggunaan teknologi informasi sebenarnya harusnya bisa dilakukan. Tapi memang kendalanya adalah undang-undang yang masih mengharuskan menurut undang-undang penanganan pesejahteraan sosial disebutkan bahwa memang pemutahiran data itu dilakukan oleh melalui kabupaten-kota. saya kira demikian Mas Arief sebagai pengantar diskusi kita dan tentu saya sangat senang sekali jika teman-teman terutama kami dari berbagai daerah saya senang ini ada hampir semua hampir semua dari rongga dari semualah semoga diskusi ini bermanfaat buat kita semua dari Ciwide juga ada saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih KAC atas pendelasannya luar biasa bermanfaat sekali bagi Bapak-Ibu sekalian terutama bagi Bapak-Ibu teman-teman sekalian yang berproposi sebagai pendamping desa maupun pendamping PKH di tempatnya masing-masing beberapa poin yang bisa saya catat dari penjelasan KAC tadi ini menarik bahwa pemerintah mengeluarkan tristula bagi penanggulangan COVID ini yang mencakup bidang kesehatan sosial maupun ekonomi untuk dari pengaman sosial sendiri tadi saya mencatat ada lebih dari 110 triliun rupiah yang dimanifestasikan lewat bantuan langsung tunai prakerja maupun kartu sembako maupun dari bantuan listrik bagi rumah yang voltasenya 450 sampai 900 watt tersebar di kementerian atau lembaga teknis terkait lainnya beberapa problem tadi misalnya data kemas kemiskinan kita yang memang belum valid sehingga memang perlu upaya pemutahiran terus-menerus agar tercipta data seragam satu data yang valid kira-kira seperti itu kemudian penyaluran bantuan juga banyak yang tidak tepat sasaran harusnya yang berhak mendapat malah tidak dapat dan begitu pula sebaliknya kemudian perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih menjadi masalah serius dalam data kemiskinan kita dan beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tadi misalnya sudah dilakukan pemerintah misalnya lewat pendataan kemiskinan lewat sistem aplikasi kesejahteraan sosial next generation tadi kemudian pemutahiran juga melalui akses teknologi informasi dan komunikasi nah ini beberapa usulan saya kira menarik sekali untuk didiskusikan lebih lanjut KAC tadi menyinggung bagaimana sinergitas Kemensos dan Kemcominfo dalam pemutahiran data langsung dari desa melalui teknologi informasi jadi selama ini pemutahirannya hanya lewat kabupaten atau kota tapi tawaran ke AC tadi bisa disulian lebih lanjut lagi bagaimana pemutahiran data itu langsung ke desa baik pembicara apakah Prof. Henry sudah bergabung Assalamualaikum Prof. Henry baik nampaknya Prof. Henry belum bergabung maka saya membuka termin satu termin pertama termin pertama untuk tanya jawab saya akan mengundang tiga penanya nah tadi tata aturan untuk bertanya sudah dijelaskan oleh Mbak Sarah tadi sebagai MC bahwa Bapak Ibu bisa menyalakan reaction tombol di sebelah kanan bawah masing-masing nanti saya pilih untuk tiga penanya dan setelah saya minta baru Bapak Ibu sekalian untuk bertanya baik saya mulai satu dua tiga bagi yang bertanya silahkan Pak Ayy Rohman Bu Eneng dan Bu Mia Eneng dan Mia Baik di termin pertama ini kita sudah memperoleh tiga penanya penanya pertama Pak Ayy Rohman Pak Ayy Rohman silahkan memperkenalkan dirinya dan berdomisili di wilayah mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa dan harap juga nanti bertanya secara singkat padat dan jelas saya persilahkan Pak Ayy Rohman Bismillah Rohman Rohim Bismillah Rohman Rohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh pertanyaan saya ditujukan ke Bapak Haji Aceh singkat saja pertanyaan saya kiat-kiat khusus kiat-kiat khusus agar orang tidak saling curiga ya karena memang dengan bergulirnya bantuan-bantuan sosial ini terutama dalam dampak COVID-19 ini tidak atau belum menyentuh semua lapisan masyarakat hal ini perlu semacam kekeliaan para pengurus agar di masyarakat itu tidak apa istilahnya ribut Pak artinya kita minta saran pandang kiat-kiat khusus agar di masyarakat tidak terlalu kacau gitu Pak terima kasih baik Pak Ayy Rohman pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua Bu Eneng Jamilah saya persilakan Bu Eneng Jamilah harap memperkenalkan dirinya dan Dungi Sili pertanyaannya harap ringkas padat dan jelas Mangga Buneng diarmu dulu Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan nama saya Neng Jamilah saya berasal dari Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan kepada beliau Bapak Haji Aceh langsung saja yang saya ingin tanyakan adalah apa fungsi dari pendamping PKH apakah hanya mendampingi KPM saja ketika pencairan atau tidak bisa mengajukan graduasi kepada kabupaten kota untuk menindaklanjuti seperti tadi yang salah sasaran kemudian yang saya inginkan apakah tidak ada edukasi kepada KPM ketika KPM yang menerima bantuan itu harusnya bantuan ini disadurkan untuk apa harusnya menurut saya ada edukasi yang jelas ketika KPM tersebut mendapatkan bantuan dari atas jadi ketika ada kekeliruan di bawah kadang-kadang pada masa pandemi ini ketika bantuan dari atas itu dari program PKH yang dibelikan kepada kuota untuk anaknya seperti Daring belajar sekarang di rumah kadang-kadang ini menjadi berita simpang siur untuk di daerah nah itu mohon penjelasannya supaya ini diberikan edukasi apakah edukasinya seperti apa kemudian solusi yang terbaiknya juga bagaimana terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam makasih Bu Eneng kemudian penanya ketiga Bu Nia Kurnia Sari harap memperkenalkan dirinya Bu Nia Kurnia Sari Assalamualaikum Bapak Wabarakatuh terima kasih kepada yang telah berikan pada saya untuk menyampaikan beberapa permasalahan di masyarakat perkenalkan nama saya Nia Kurnia Sari Fawida SDMPKH Kecamatan Pamukul Kabupaten Kebetulan kemarin ada perluasan kartu sembako dan PKH dan kartu sembako sama PKH itu beririsan nah yang saya ingin tahu kenapa ini untuk Pak Haji kenapa kalau PKH itu bisa dideteksi di mana dicairkannya di bank tapi kalau BPNP itu enggak karena permasalahannya kemarin ada yang umpamakan si A sudah menerima dua kali BPNP atau sembako lalu yang si B sudah menerima lima kali yang si A baru dua kali nah itu yang jadi permasalahan terus ada juga yang tidak yang belum aktif kartunya waktu itu waktu diberikan tidak aktif nah kemarin sudah kami aktifkan kembang lalu dicairkannya kan kalau BPNP itu tidak bisa dicairkan dimana saja tapi di agen atau EWAU nah oleh mereka oleh KPN dicairkan di agen ternyata hanya cair satu sementara kami melihat di data bayar itu sudah lima kali lalu kami ke bank untuk mengklarifikasi apakah ini sudah cair lima kali atau berapa kali ternyata bank tidak bisa Pak kalau untuk BPNP kalau untuk PKH bisa difeksi kalau BPNP tidak bisa nah untuk untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat atau kesudonan di masyarakat kami mohon bagaimana kalau sistem apa ditingkatkan terutama di perbankan itu BPNP juga bisa difeksi di bank bank mungkin itu dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bunia sebelum pernahnya ada satu lagi pernahnya yang saya lihat tadi mengajukan jatuhnya Pak Denny Denny Nur Samsi ya Pak Denny Nur Samsi Pak Denny selamat selamat siang menuju sore kepada Pak Doktor Bu Mutian Halo Pak Denny terputus-putus nampaknya Pak Halo Pak Denny nampaknya terputus-putus Pak Halo Pak Denny Mas Arief Mas Arief ini salah satu masalah internet kita nih Mas Arief di Kabupaten Bandung Barat aja seperti begini nanti dibantu Pak Ace mudah-mudahan jadi Kempom Info segera ikut hadir disini Prof Henry ya untuk masukkan baik Pak Denny mungkin bisa menulis di chat ya nanti akan saya bacakan buat para pembicara kita baik tiga penanya tadi Pak Irohman tadi bertanya bagaimana Bansos belum menyentuh masyarakat secara keburuhan ada yang mendapatkan ada yang tidak seperti itu kira-kira ya Pak Irohman bagaimana kiat-kiat khusus agar pembagian band disi pembicaraan Bansos tersebut tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan di masyarakat kemudian Bu Eneng Jamilah tadi sebetulnya apa sih fungsi PKH itu bagaimana edukasi bagi keluarga penerima manfaat agar PKH itu berfungsi sebagaimana mestinya dan menurut Bu Eneng ini harus ada edukasi bagi KPM keluarga penerima manfaat yang mendapatkan PKH dan kemudian Ibu Ibu Purnia Sarif Farida dari Panuntut tadi Ibu 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 menanyakan pembagian Bansos yang ada yang baru dua kali ada yang sudah lima kali bagaimana mengatasi hal tersebut kemudian kartu yang diberikan tidak aktif kemudian pencairan BPNP tadi tidak bisa melalui bank dan bagaimana mengatasi kegaduhan-kegaduhan seperti itu di masyarakat baik Ibu Mutia terlebih dahulu mungkin Ibu Mutia Buat saya enggak ada ya buat Pak Haji aja semua tadi kalau enggak salah ya iya betul Bu barangkali ada komentar atau sedikit saja biar pakarnya dari komisi 8 khusus untuk Bansos mungkin yang menjawab baik silahkan Pak Haji aja terima kasih Mas Arief pertama saya ingin menanggapi dari Kang Ayi Rohman Kang Ayi memang kuncinya sebetulnya adalah soal pemutahiran data yang tepat sasaran dan akurat bantuan tersebut yang harus diberikan kesadaran kepada masyarakat adalah bahwa tidak semua masyarakat yang itu mendapatkan bantuan karena tingkat masyarakat itu kan berbeda-beda ada yang kurang sejahtera ada yang sejahtera tentu yang bagi sejahtera saya kira harus memiliki kesadaran bahwa memang mereka seharusnya tidak mendapatkan bantuan nah problemnya yang menimbulkan kecurigaan kan sebetulnya adalah soal bahwa ada orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan sebaliknya demikian bagi yang misalnya seharusnya tidak mendapatkan bantuan dia mendapatkan bantuan itulah yang kemudian menjadi masalah menimbulkan kecurigaan kecurigaan itu kemudian muncul kepada kepala desa kepada RT kepada RW dan ini yang menjadi masalah saya banyak menemukan kasus di berbagai tempat bagaimana masyarakat kepala desa curhat pada awal-awal COVID dia tidak berani untuk keluar rumah karena apa? karena pemerintah sudah mengumumkan ada bantuan tetapi di bawah belum ada bantuannya nah untungnya Alhamdulillah kita saat ini sebetulnya bukan hanya dari pemerintah pusat seperti program PKH BPNT tetapi juga ada bansos dari provinsi bansos dari kabupaten dan juga ada dari BLT desa nah dari BLT desa ini yang menurut saya relatif mungkin lebih akurat dibandingkan dengan bantuan-bantuan sosial yang berasal dari pusat nah sekarang caranya bagaimana begitu ya kembali lagi kepada bagaimana proses pemutahiran data itu dilakukan setransparan mungkin di masyarakat untuk itu maka penentuan siapa yang akan mendapatkan bantuan tersebut memang sebaiknya menurut ketentuan di Kementerian Sosial kan memang kita di Komisi 8 mendorong supaya itu dilakukan melalui misalnya musyawarah desa dan dibuat seterbuka mungkin setransparan mungkin gitu ya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat nah jadi Kang Ayy memang menurut saya ini kembali kepada soal bagaimana pemutahiran data dilakukan seakurat mungkin dan sekepat mungkin nah kita harus bisa menjelaskan juga kepada masyarakat tentang bahwa memang bantuan sosial itu memang seharusnya diberikan kepada siapa yang berhak jadi tidak semua di satu desa itu harus mendapatkan bantuan bagi orang yang tidak mampu tentu sebaiknya dia mendapatkan bantuan nah disinilah pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam hal bantuan sosial tersebut jadi itulah poin pentingnya terus yang kedua pertanyaan dari Ibu Neja Neneng Jamila saya kira kalau pendamping PKH kan sebetulnya sudah ada juknisnya dari peran mereka ada pendidikan khusus yang diberikan kepada mereka untuk pertama tentu bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang misalnya empat komponen itu untuk apa saja misalnya untuk pendidikan untuk kesehatan untuk klansia untuk disabilitas itu memang seharusnya sudah dijelaskan dilakukan pendampingan terhadap KPM-KPM tersebut dan saya melihat bahwa memang mereka juga sudah melaporkan melalui PKH kepada KPM-SOS langsung nah problemnya memang dan mereka kan sebetulnya ada forum namanya P2K2 bagaimana mendorong agar fungsi dari program keluarga harapan ini memang membangun sebuah keluarga yang kuat keluarga yang tangguh bagi orang yang tidak memiliki bantuan tidak dia kurang sejata punya anak dan dia berhak untuk sekolah bisa mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan salah satu yang harus menjadi penekanan dari SDMPK itu kan mendorong supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu untuk melakukan graduasi graduasi jadi fungsi yang paling utama sebetulnya dalam melakukan pendampingan itu adalah melakukan pemberdayaan masyarakatnya makanya aspek ekonomi pun juga menjadi salah satu yang disosialisasikan melalui SDMPKH melalui program-program misalnya walaupun saya kira programnya masih sangat kecil misalnya seperti program Kube Kube di tingkat nasional juga masih sangat kecil dan memang kami di komisi 8 juga sedang mendorong kewirausahaan sosial bagi KPM yang memang memiliki potensi untuk bisa berusaha secara mandiri di Kabupaten Bandung sendiri dan saya juga melihat juga di Kabupaten Bandung Barat walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ada yang secara sukarela untuk melakukan secara sadar bahwa saya ingin melepaskan diri dari bantuan sosial PKH karena sudah memiliki usaha jualan usaha apapun yang dia merasa bahwa dia mandiri program-program graduasi ini mumpung kita ada beberapa teman-teman dari SDMPKH memang harus didorong sedemikian rupa sehingga misalnya program yang seharusnya dia dapatkan sekarang bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan lagi nah memang problem utamanya adalah bahwa kadang-kadang yang sudah melakukan secara sadar graduasi dia tetap aja mendapatkan bantuan melalui kartu yang mereka dapatkan itu ini yang kita temukan jadi apa yang disampaikan oleh Teknen Jamilah ini bagian dari otokritik buat SDMPKH supaya terus-menerus dapat mendampingi dan mendorong pemberdayaan bagi KPM keluarga penerima manfaat dari peluang PKH yang ketiga ini pertanyaan dari Ibu Nia Kurniasari dari SDMPKH Mumpul memang gini ya Teknia kenapa ada orang yang juga selain mendapatkan PKH juga dia mendapatkan BPNT atau Kartu Sembako banyak juga yang bilang kepada saya bahwa Pak Haji kalau sudah mendapatkan PKH seharusnya BPNT tidak perlu tapi konsepnya begini orang yang mendapatkan PKH itu adalah desil terbawah dari kemiskinan desil terbawah desil 1-2 jadi kalau misalnya tingkat keparahannya tingkat keparahan yang paling bawah konsepnya begitu nah desil 2-1-2 PKH dapat desil 3-4 dia tidak dapat PKH tapi dia dapat BPNT tetapi dia juga yang desil 1-2 itu juga mendapatkan program BPNT kenapa? karena ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena kan kalau BPNT nilainya cuma 200 ribu sementara kalau PKH tergantung dari komponen yang didapatkan oleh masyarakat apakah di situ ada anaknya yang sekolah atau ada ibu hamil atau di satu keluarga itu ada kelompok defable atau ada lanjut usia mereka ini akan mendapatkan bantuan soal BPNT memang seharusnya kan itu sudah pakai kartu kan sebetulnya sudah pakai kartu kartunya tersebut kemudian bisa dicairkan kan kan kalau BPNT ini pendampingnya itu tidak terlalu banyak bahkan mungkin saya kira tidak ada itu tergantung dari misalnya TKSK atau yang memang memberikan mendampingi untuk kemudian dia menyampaikan untuk apa untuk apa dari program tersebut tapi ini menjadi catatan buat kami agar apakah betul misalnya program-program seperti BPNT itu dari segi nilainya itu sesuai dengan kalau sekarang kan 200 ribu per orang per keluarga memang seharusnya diberikan pendampingan tetapi dari hasil pengamatan saya di lapangan memang masih ada juga yang misalnya saya mendapatkan laporan 200 ribu itu kan bisa dibelanjakan di iwarung iwarung itu sejatinya juga diisi oleh orang-orang atau oleh KPM yang bersama-sama melakukan usaha bersama untuk dagang kebutuhan masyarakat dari penerima BPNT tersebut dalam beberapa kasus seharusnya ketika kartunya itu didapatkan oleh masyarakat oleh KPM maka seharusnya itu bisa dideteksi apakah memang dipergunakan atau tidak dan dipergunakannya itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak oleh karena itu dalam beberapa rapat dengan Menteri Sosial saya selalu sampaikan mesti ada pengawasan dalam tanda kutip kontrol terhadap distribusi dari BPNT itu ini penting BPNT itu kenapa? karena saya juga banyak menemukan laporan soal bantuan pangan untuk tidak dipergunakan sebagai warna mestinya saya kira begitu Mas Arief jika ada pertanyaan silahkan baik terima kasih KAC Bu Mutia KAC dan Bapak Ibu sekalian ini Prof. Henry sudah hadir di tengah-tengah kita selamat sore Prof. Henry selamat sore Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Prof. Henry Apa kabar Prof? Alhamdulillah Wasyukurillah Salam untuk Pak AC Hasan Sajili juga untuk Bu Mutia yang saya hormati Baik Baik Prof teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah menunggu paparan dari Prof. Henry sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Prof. Dr. Henry Subiakto beliau adalah ahli komunikasi dan informatika beliau juga guru besar bidang ilmu komunikasi di Universitas Erlangga Tanpa berpanjang lebar saya persilakan Prof. Henry Subiakto untuk memaparkan Baik Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada semua peserta Bapak Ibu yang saya hormati juga teman-teman semua yang ada baik di Sumatera Utara maupun mungkin juga ada di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia karena namanya Zoom itu bisa di akses dari mana saja perkenankan saya ini juga mau buka share screen juga sudah bisa ya semoga sudah tidak tampil di situ Alhamdulillah baik nah sebentar ini oke judulnya adalah optimalisasi bantuan sosial melalui permanfaatan internet di masa pandemi baik jadi begini kita pertama dalam konteks menghadapi pandemi ini tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim dirinya paling hebat mungkin walaupun mungkin kita bisa melihat Cina Cina sudah agak lebih dulu karena tapi boleh dikatakan negara-negara lain Cina pun juga sebenarnya mereka juga learning by doing sama dengan Indonesia sama dengan negara-negara maju tidak ada satu negara yang sudah punya pengalaman menyiapkan diri betul-betul mengalami sebuah krisis yang namanya pandemi COVID-19 karena COVID-19 sendiri kan virus yang walaupun sudah ada awal-awal dulu SARS dan sebagainya tapi ini karakteristiknya sangat khas yang begitu cepat sehingga di seluruh dunia bisa terkena semuanya gambarnya merah-merah ini yang terkena pandemi kemudian kita juga menghadapi keadaan seperti ini dengan sangat luar biasa kantor banyak yang tutup kemarin-kemarin sekarang sudah mulai buka lagi pusat bisnis tutup harus work from home harus physical distancing ini suatu hal yang mungkin merupakan pengalaman pengalaman yang sangat khas dan baru kali ini terjadi bahkan pusat-pusat bisnis itu sepi saya pernah ke pasar baru kayak gini gambar pasar baru di Jakarta pada waktu PSBB kemarin PH ekonomi terdampak dengan adanya COVID ini PHK pengangguran meningkat tajam bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain termasuk di negara lain termasuk di Amerika juga kontraksinya sampai 9% lebih bahkan negara-negara barat itu sampai ada yang dua digit kelesuan ekonomi terjadi di semua sektor terutama pariwisata pariwisata itu di berbagai negara termasuk di Indonesia hotel-hotel terjadi terpukul betul hiburan transportasi kemarin ada berita bahwa apa airlines milik Australia kantas itu dia sudah terjerat kesulitan keuangan karena ruki sangat besar triliunan rupiah kemudian dunia hiburan dunia maiz meeting insentif konvensi konferensi tidak ada konvensi tidak ada konferensi adanya zoom webinar webinar yang berkembang tapi konvensi-konvensi yang harus kumpul dengan orang itu betul-betul terpukul juga industri sandang juga karena kita banyak yang gak beli lagi pakaian-pakaian baru agak jarang ada yang sudah beli tapi masih jarang tidak seperti kemarin-kemarin otomotif dan banyak hal sehingga ekonomi nasional kita termasuk Indonesia anjlok kemarin di kuartal kedua sampai 5,2% banyak masyarakat kehilangan penghasilan kalau masyarakat sudah kehilangan penghasilan sampai masyarakat nanti mereka kesulitan mendapatkan katakanlah makan dan kebutuhan sehari-hari itu tentu saja ketika ketika masyarakat menjadi hungry itu sangat mudah untuk jadi marah makanya kemudian muncul kebijakan Pak Presiden yaitu kita harus bersahabat atau bersama-sama hidup dengan COVID itu yang disebut sebagai kebiasaan adaptasi kebiasaan baru dulunya kita sebut sebagai new normal nah ada memang yang sudah dibuka ada yang belum dibuka ada yang apa mulai mulai bisa dijalankan ekonominya supaya produk tapi ada yang masih terutama yang yang belum bisa dibuka itu yang ada dampak resiko penularannya tinggi jadi sektor-sektor yang resiko penularannya tinggi tapi dampak ekonominya rendah itu biasanya dibuka belakangan contohnya misalnya sekolah dasar sekolah dasar sekolah SMP itu dampak atau resiko penularannya tinggi karena kalau anak-anak itu dibuka dia kemudian berbaur dengan teman-temannya sekolah di SD SMP sampai SMA mungkin ya itu sangat beresiko tapi dampak ekonominya tidak terlalu tinggi karena biasanya pengaruhnya hanya pada jual-beli makanan di pinggir-pinggir sekolah itu tapi tidak terlalu tinggi kalau kampus agak tinggi kalau universitas itu agak tinggi karena ada yang kos dan itu multiple efek kalau ada yang kos ada yang menyediakan laundry dan sebagainya banyak wilayah-wilayah kampus dimana kampus-kampus itu mahasiswanya pulang kampung dan kuliahnya jarak jauh itu terdampak betul ekonominya karena kalau tapi kalau untuk SD SMP memang itu belum bisa dibuka ada yang dibuka akhirnya jadi kluster di beberapa pesantin makanya kenapa kok orang selalu-selalu tanya kenapa sih sekolah kok jarang nggak boleh dibuka itu karena dia resikonya tinggi secara kesehatan dampak ekonominya rendah kalau perbankan finance itu resikonya rendah karena nggak terlalu banyak orang berkurung pun tetapi dampak ekonominya tinggi makanya harus dibuka cepat termasuk mall itu kenapa karena ada sering orang bertanya kenapa mall dibuka masjid belum mall itu dibuka karena dampak ekonominya tinggi kalau mall nggak dibuka itu tenant-tenant yang ada di situ dia tutup maka PHK akan muncul sistem supporting makanan yang dicual itu juga akan memandakan ekonominya tinggi itu dampak ekonominya makanya mall dibuka resikonya menengah resikonya menengah karena bisa diatur pasar tradisional juga dampak ekonominya tinggi maka dibuka masjid tempat-tempat ibadah itu itu resiko penuhannya tinggi dampak ekonominya tidak tinggi tapi sensitivitas sosialnya tinggi karena terkait dengan hubungan dengan Tuhan saya tadi juga Jumatan juga juga udah penuh gitu ya udah penuh ya repot juga kalau Jumatan udah penuh ini mau mau bagaimana ini tapi kalau nggak Jumatan itu nanti terkait dengan wah ini dosa-dosa kita nah itu itu tapi kalau dalam konteks seperti ini resikonya tinggi tapi dampak ekonominya rendah sebenarnya cuma kalau agama kan tidak diukur dari ekonomi tapi diukur dari persoalan mental nah karena kondisi seperti sekarang kondisi seperti itu dimana ekonomi betul-betul mengalami kontraksi rakyat tidak bisa menunggu lagi untuk apa mereka sampai kelaparan maka dimunculkanlah yang namanya adaptasi kebiasaan baru itu keniscayaan keniscayaan harus dibuka dari work from home kebiasaan baru dulunya work from home itu akhirnya juga menjadi kebiasaan walaupun udah dibuka kan sekarang banyak kontor juga masih work from anywhere atau work from home belanja online juga mengalami hal yang sama ini yang terjadi bahkan bahkan adanya covid itu ternyata memiliki hikmah yang perlu kita syukuri dimana orang memanfaatkan teknologi itu lebih cepat lebih lebih tinggi gara-gara covid karena agak setengah terpaksa sekarang banyak kalangan tertentu yang dulu tidak mengenal bagaimana webinar bagaimana pakai zoom bagaimana pakai you meet me punya telkom atau bagaimana menggunakan google meet misalnya begitu atau yang lain-lain sekarang mereka bisa bahkan arisan pun sudah mulai ada yang pakai seperti itu nah ini ini mengalami sebuah apa kebiasaan baru ini mendorong munculnya pemanfaatan teknologi yang yang luar biasa dan coba kita lihat di kementerian kominfo ada catatan bahwa online conference aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi internet itu naik sampai 443% pada waktu ESBB kemarin sekarang agak menurun sedikit tapi tetap agak tidak langsung adlock seperti zaman dulu atau balik ke normal enggak tetap masih tinggi karena apa karena sudah terbiasa orang sudah terbiasa webinar sekarang sudah terbiasa belanjanya online kemarin waktu belanja online itu naik 400% retail online itu naik 400% sekarang hampir konstan tidak naik lagi tapi juga tidak turun terlalu drastis karena sudah terbiasa karena yang lebih nyaman lebih aman begitu ini yang terjadi televisi pun juga mengalami kenaikan artinya apa ada transformasi digital berjalan lebih cepat gara-gara COVID makanya Bapak Presiden waktu 17 Agustus kemarin mengatakan krisis gara-gara COVID ini telah memaksa kita menggeser channel cara kerja memang betul banyak orang sekarang bergeser cara kerjanya teman-teman sekarang mulai menikmati yang namanya kerja menggunakan teknologi dengan work from home karena lebih efisien lebih aman gak harus ketemu orang di perjalanan apalagi yang pakai kendaraan umum itu lebih dan lebih produktif work from home itu lebih produktif sebenarnya dosen kayak saya dosen pun juga sudah mulai menikmati mengajar secara online karena apa? karena mengajar secara online itu tidak selalu hanya kayak ini di zoom yang ngobrol begini tidak kita bisa bikin produk-produk kreatif ada video ada kita kasih link bahkan bisa menggunakan apa semacam kalau kita mengajarkan apa keterampilan itu pakai pakai peragaan peragaan baik itu di video bahkan kalau kalau di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi augmented reality virtual reality augmented reality itu bisa membuat seakan-akan kita sedang ada di laboratorium padahal tidak jadi murid-murid tidak perlu harus ke laboratorium secara real tapi menggunakan teknologi dia seakan-akan masuk laboratorium sehingga dia bisa melakukan cara-cara pendidikan seperti itu ini menjadi menjadi lompatan kalau kita betul-betul seperti yang disampaikan Mbak Presiden cara kerja kita berubah dari cara-cara normal jadi ekstra normal dari cara-cara biasa jadi luar biasa cari hal-hal yang betul-betul produktif itu yang kemarin kita tangkap dalam konteks seperti ini kita kaitkan dengan bantuan sosial jenis-jenis program bantuan sosial juga sekarang bisa lewat-lewat online apakah itu cara penyalurannya apakah itu cara mengumpulkan identitas by name by address memang sebenarnya bisa ke sana walaupun selama ini memang seringkali kalau di lapangan itu masih banyak yang sifatnya fisik minimal program-program bantuan sosial apakah itu PKH apakah itu bantuan langsung tunai apakah itu kartu sembako bisa dikontrol lewat teknologi digital bisa diperdebatkan di teknologi digital kalau ada hal-hal yang menyimpang juga bisa disampaikan bisa dengan menggunakan teknologi digital dan Kominfo karena ini kebetulan kami Kominfo yang menjadi partnernya Ibu Mutia Hafid Kominfo juga memiliki kontri apa ini semacam kebijakan bersama-sama dengan stakeholders memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama penggunaan seluler penggunaan internet yang terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan jadi misalnya kalau kita menggunakan Halo Doc itu gratis menggunakan You Meet Me itu gratis itu contoh banyak banyak kerjasama dari operator-operator seluler dengan dunia pendidikan untuk bagian dari sebuah layanan-layanan sosial karena tahu bahwa masyarakat begitu banyak yang memanfaatkan teknologi IT internet maka salah satu cara mengurangi beban masyarakat ya kontribusi dari operator seluler kepada masyarakat yang membutuhkan cuma enggak bisa dibagi pulsa atau bagi data itu tidak bisa seperti itu karena kalau seperti itu belum tentu dipakai untuk hal-hal yang produktif tapi kerjasamanya itu dengan ruang guru supaya dipakai untuk sekolah atau untuk belajar bekerjasama dengan Halo Doc itu untuk konsultasi dengan dokter kalau ada orang sakit dan sebagainya itu yang atau You Meet Me yang nyanya Telkomsel nyanya Telkom itu bisa dipakai untuk pelajaran untuk pendidikan dan sebagainya jadi operator-operator sudah juga melakukan semacam bantuan-bantuan sosial dalam bentuk yang berbeda dengan milik program pemerintah nah teknologi yang tadi yang kita sebutkan tadi memang akhirnya menjadi kontrol terhadap berbagai hal termasuk pelaksanaan bantuan sosial yang tadi yang banyak dilakukan oleh kementerian sosial ataupun juga oleh kementerian apa ini koordinator ekonomi tempatnya Pak Erlangga Hartarto Pak Menteri Erlangga dan sebagainya jadi teknologi memungkinkan informasi dan pengetahuan mengenai persoalan tadi bantuan sosial dan lain itu menjadi terbuka lebar orang bisa mengakses sehingga pemahaman lebih luas bahkan bisa interaktif bisa berkomunikasi dengan anggota DPR seperti ini dengan pemerintah teknologi juga memudahkan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan kalau ada penyelewengan semua orang bisa jadi wartawan gara-gara teknologi semua orang bisa menjadi aktivis sekarang karena bisa memotret bisa protes sekaligus memudahkan komunikasi antar penerima sendiri atau antar petugas ini yang terjadi ya teknologi juga bisa membangkitkan peluang bisnis kalau kita kreatif sekarang jelas Pak Presiden tadi mengatakan harus jadi lompatan semua masalah di sekitar kita ini sebenarnya bisa jadi peluang bisnis Gojek itu bisa menjadi perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara karena dia melihat permasalahan di Indonesia di mana di Jakarta macet orang susah parkir orang repot kalau keluar akhirnya oh bisa diselesaikan dengan teknologi yaitu apa ekonomi sharing bisa diantar bisa dibelikan oleh para Gojekers kolaborasi untuk mencari solusi itu yang terjadi jadi sekarang kita pun juga bisa kita bisa hal-hal yang yang sederhana problem-problem yang ada di screening kita kita selesaikan dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi ibu-ibu di kompleks saya di kompleks saya yang di daerah Sentul Bogor itu sekarang punya bisnis macam-macam hanya karena punya grup-grup WA grup WA itu isinya orang berbisnis ada jualan buah jualan makanan jualan masker jualan macam-macam dan mereka saling berkreasi sehingga akhirnya itu memunculkan ekonomi ekonomi yang dulunya tidak pernah kita bayangkan itu hal yang sederhana karena memang kalau namanya sudah pakai teknologi itu tidak lagi perlu seperti dulu bahwa orang bisa berbisnis itu kalau rumahnya di pinggir jalan sekarang enggak di pinggir kuburan saja bisa kok jualan karena yang dilihat adalah yang dijual bukan tempatnya jadi tempat pinggir jalan tidak terlalu penting sekarang malah dimanapun tidak harus punya ruangan yang besar tapi cukup pokoknya bisa membuat produk bisa menjual ada teknologi yang dipakai enggak perlu karyawan juga yang penting kreatif ada tampilan foto di medsos itu yang jadi dan pasarnya bisa luas kalau sudah dimasukkan dengan pakai GoFood misalnya bisa meluas dengan Tokopedia bisa meluas kalau mau terbatas ya cukup dengan WA Group tapi itu pun juga bisa aja pakai Instagram itu juga meluas jadi ini adalah peluang bisnis tinggal setiap orang mau pakai atau enggak makanya Presiden dalam pidatonya mengatakan jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis krisis pandemi ini jangan biarkan krisis ini membuahkan kemunduran justru harus memuentum krisis ini harus dibajak untuk melakukan lompatan kemajuan memang memang ini pidato yang memberikan semacam semangat bahwa sebenarnya kalau kita kita mau memanfaatkan teknologi mau berkreasi bisa bisa dan negara Indonesia sebagai negara besar rakyatnya banyak tidaknya bisa yang penting kerjasama kolaborasi harus kolaborasi kolaborasi dengan aplikasi kolaborasi dengan orang karena karena di situ sebenarnya ekonomi yang dibangun dengan teknologi namanya ekonomi sharing sharing itu kolaborasi jadi lebih efisien karena kolaborasi saya kalau beli sesuatu di aplikasi itu jauh lebih murah dibandingkan kalau saya beli di pasar atau beli di mal kenapa karena memutus rantai 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 bisnis langsung beli di produsennya itu dan juga kita harus kaya ide kerjasama itu jadi kaya ide karena ada ide-ide dari mereka dan juga dukungan jaringan dan juga sukses bersama ini yang trend demand dari digital itu adalah karena adanya kerjasama-kerjasama itu dan itu khas dari dunia digital adalah sharing atau juga kerjasama bahkan kerjanya juga di working space di co-working space kerjasama lagi maka apa yang disampaikan Presiden akan sebagai pertutup dari apa yang saya sampaikan pola pikir dan etos kerja kita yang harus berubah sekarang teknologinya sudah memberikan kita kemudahan-kemudahan ada pandemi kalau perlu kenapa supaya kota-kota besar seperti Jakarta Bandung Medan itu tidak macet orang bisa saja kerja dari tidak harus dekat-dekat kota agak jauh tapi pakai teknologi walaupun memang ini membutuhkan infrastruktur makanya kami berterima kasih sekali sama Ibu Mutia Hafid yang mendukung Kominfo untuk komitmen membangun infrastruktur mulai tahun depan kita akan menggencarkan membangun infrastruktur karena infrastruktur yang sudah dibangun yang sudah juga bagus tapi masih kurang itu akan kita genapkan untuk selesaikan sampai 2023 ini yang Presiden sudah berkomitmen juga ke sana makanya ini terkait dengan tadi karena infrastruktur ini nanti akan bisa kita manfaatkan untuk ekonomi ke depan yang lebih berkarakteristik yang lebih terkait dengan teknologi jadi etos kerja pola pikir kita memang harus berubah harus lebih fleksibel lebih cepat lebih tepat itu yang disebut oleh Presiden demikian yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita diskusi atau kita kembangkan dalam tanya jawab terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Bapak anggota DPR juga Ibu Mutia Hafid yang Ketua Komisi 1 DPR RI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali paparannya Prof. Henry beberapa poin yang bisa dari ini menarik sekali bahwa adaptasi kebiasaan baru dirancang pemerintah dengan memperhatikan peta risiko penularan dan dampak multiple efeknya jadi kalau ada pertanyaan kenapa misalnya perbankan dan mal dibuka sementara masjid dan sekolah masih ditutup masih dibatasi memang perbankan dan mal ini dampak ekonominya tinggi akan tapi efeknya juga bisa dikendalikan efek untuk orang menaati protokol kesehatan bisa dilakukan kemudian juga pasar tadi Prof. Henry menyampaikan juga kenapa dibuka karena memang ini perputaran ekonomi rakyat ada di situ jadi ekonomi mesti hidup menarik sekali tadi paparan Prof. Henry bagaimana kita harus hidup dengan ekstra normal karena memang kita belum bisa sampai ditemukannya nanti vaksin dan obat COVID-19 kita memang belum bisa hidup normal makanya kita harus hidup ekstra normal penggunaan internet tadi ini menarik sekali bahwa telko peduli pandemi tadi Prof. Henry menyampaikan bahwa berkontribusi sekali terhadap bantuan kemasyarakat luas dalam dukungan beraktifitas seperti pengajaran sosial tadi di itu 1,9 triliun rupiah per bulan kalau saya tidak salah tadi untuk dari telko peduli pandemi 1,9 triliun rupiah per bulan per bulan 1,9 triliun per bulan kemudian tadi juga trik-trik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi misalnya untuk bantuan sosial menambah informasi dan pengetahuan menjadi terbuka lebar kemudian menghindari penyelewengan dengan penggunaan internet maka penyelewengan bantuan sos menjadi cepat teratasi orang cepat tahu dan bisa dilaporkan dengan cepat dan juga teknologi informasi komunikasi juga bermanfaat sekali kita harus memanfaatkan krisis ini untuk memanfaatkan internet untuk membuka peluang bisnis kreatif tentu saja bagaimana juga digital ekonomi ini menurut beliau sharing ekonomi ini menarik sekali jadi bagaimana ekonomi digital ini bermanfaat tidak hanya kita tapi juga untuk orang tanya dan demikian yang disampaikan Prof. Henry Subiakto tadi tadi sudah ada termin pertama Prof. Henry maka kita buka termin kedua untuk tiga penanya untuk membicara kita seperti biasa mohon Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk memencet tombol reaction bisa raise hand atau di jempolnya di tombol reaction nanti akan saya sebutkan nama-nama yang bisa bertanya tiga orang penanya kita mulai satu dua tiga baik Pak Nandang Suchita Pak Yanto Bu Ida Nurdiawati Baik Pak Nandang Suchita mohon di unmute dulu Pak Ya silakan Pak memperkenalkan dirinya pertanyaannya mohon jelas disampaikan kepada siapa silakan Pak Nandang Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam hormat ke Kang Haji Aceh Ibu Mutia dan Alhamdulillah pemaparan yang beliau tadi memaparkan sangat berguna sekali bagi saya disini tadi menyikapi dulu Kang Haji Aceh pendataan yang menggarisbawahi tentang pendataan dari desa itu saya menggarisbawahi paparan Kang Haji Aceh pendataan langsung dari desa itu harus diapresiasi oleh Kemensos tapi kendalanya yang saya lihat di bawah masih banyak para ketua RW khususnya ada sebagian RW yang kurang cepat anggap untuk melakukan pendataan tersebut maka limit waktu yang diberikan itu habis akhirnya desa menginisiasi data yang tahun sebelumnya akhirnya datanya tetap tidak palih tetapi seharusnya dibikin satu giat yaitu pendataannya secara independen tetapi orang-orangnya dari desa itu sendiri itu mungkin mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Kang Haji Aceh bisa diapresiasi oleh Kemensos untuk memvalidasi data-data yang langsung dari desa terima kasih yang kedua sebagaimana yang tadi dipeparkan oleh FROB optimalisasi bantuan sosial menghadapi pandemi terdorong supaya berusaha bisa kelesuhan ekonomi di semua sektor sehingga Indonesia anjlok 5,2% nah disini yang saya lihat tentang pendidikan prof dampak ekonomi terhadap masyarakat ini krisis ini telah menggeser sebagaimana presiden berbicara krisis ini telah menggeser channel cara kerja maka saya lihat dan kita mungkin kita lihat semua bahwa pemuda harapan bangsa coba bagaimana kiat-kiat dari KM Minpo untuk mengatasi kesulitan belajar online bagi saudara-saudara kita yang belum bisa terjangkau setelit atau belum ada sinyal maka yang saya lihat ini sangat memprihatinkan sekali terutama kalau ini tidak secepatnya ada program khusus untuk mereka bagi anak-anak bangsa ini terutama di daerah prog kebanyakan dengan pandemi ini jangankan orang yang seperti saya gitu orang-orang yang benar ekonomi juga sudah merasakan nah sampai saya bersama teman-teman mengadakan satu iuran membeli wifi itu bisa diakses oleh beberapa keluarga atau anak-anak yang belajar kalau mereka membeli kuota dengan sendiri-sendiri itu sangat banyak keluhannya dan sangat tidak mampu orang-juannya tetapi kami berusaha dengan teman-teman di wilayah kami sendiri hampir membeli 6 WIP di 8 RW gitu itu alhamdulillah bisa memberikan mereka untuk belajar secara kelompok walaupun sedikitnya agak melanggar protokol kesehatan tapi tetap kami juga memperhatikan ke arah sana intinya pertanyaan dari saya bagaimana kiat-kiat atau bantuan apa yang harus diberikan kepada mereka tentang pendidikan supaya mereka itu bisa melaksanakan pesan dari Presiden pola pikiran atas kerja kita harus berubah tetapi di bawah ini masyarakat sangat membutuhkan tentang kebutuhan untuk belajar tersebut demikian terima kasih mudah-mudahan dari Kemen Mimpo ada saluran yang khusus bagi para anak-anak kita yang sedang belajar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Nandang kemudian pertanyaan kedua Pak Yanto host bisa dibantu Pak Yanto baik Pak Yanto Marianto di-unmute dulu Pak harap memperkenalkan dirinya dan pertanyaannya disampaikan kepada siapa baik belum di-unmute Pak Pak Yanto Pak Yanto di-unmute dulu Pak di-unmute ya silahkan Pak Yanto Halo Pak Yanto tidak terdengar suaranya Halo Pak Yanto sudah di-unmute Pak tapi tidak terdengar suaranya baik nampaknya gangguan jaringan Halo Pak Yanto sudah bisa baik baik karena nampaknya ada jaringan terganggu kita skip dulu ya Pak ditahan dulu sambil diperbaiki jaringan di tempat Bapak kita ke penanya ketiga dulu ini ada Bu Ida Nurdiawati Bu Ida kita ke penanya tiga dulu sambil nanti Pak Yanto bisa memperbaiki jaringan dulu baik Bu Ida Nurdiawati harap memperkenalkan dirinya dan pertanyaan nanti disampaikan ke siapa silahkan Bu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang untuk Bapak moderator juga Pak Haji Aceh Ibu Mutia Selamat sore izinkan saya untuk bertanya terkait COVID-19 karena saya banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat pertanyaan saya apa yang akan terjadi bila kita sudah tidak melakukan tindakan pencegahan COVID-19 atau penularan COVID-19 sedangkan vaksin yang digadang-gadangkan akan segera muncul atau datang itu masih belum ada Pak sebelum vaksin ini ditemukan gitu gimana Pak untuk tindakan pencegahan sebelum vaksin ditemukan atau sebelum vaksin disebarluaskan ke warga masyarakat Pak terima kasih baik Bu Indah satu saja pertanyaannya kemudian pertanyaan kedua tadi Pak Yanto Marianto saya lihat belum di unmute Pak coba di unmute terlebih dahulu baik sudah di unmute Pak silahkan Pak mohon maaf tidak kedengaran Pak Halo Pak Pak Yanto saya melihat sudah di unmute tapi suara Bapak tidak kedengeran Halo Pak Yanto baik Pak Yanto karena saya tidak kunjung mendengar suara Bapak mungkin ini gangguan sinyal di sana Bapak bisa menulis di chat ya Pak nanti saya sampaikan ke pembicara baik saya tambah satu orang pertanyaan lagi nanti Pak Yanto bisa baik Bu Anita Herdini saya lihat sudah mau indikkan tangannya silahkan Bu Anita di unmute terlebih dahulu Bu baik Bismillahirrahmanirrahim silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim ada Pak ada ada maga baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan perkenalkan saya Anita hari ini untuk Bansos itu sendiri yang mungkin saya fokuskan karena saya di bidang PKH ketika kita berbicara tentang Bansos ini awal mulanya adalah yang kita pikirkan ketika berbicara tepat sasaran ini ya Bapak Ibu yang yang saya pikirkan kata utamanya adalah kriteria kemiskinan nah inilah yang mungkin menjadi saling tuduh menuduh tuding menuding gitu ketika kami sebagai pendamping PKH apakah pendamping PKH tadi ada pertanyaan bisa menggraduasi atau tidak tentu saja bisa hanya saja disini kita perlu support atau dukungan dari wilayah setempat nah inilah yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa yang mungkin harus kita luruskan atau samakan suaranya adalah mengenai kriteria kemiskinan itu sendiri karena ketika berbicara kriteria kemiskinan untuk bantuan sosial ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja gitu ya ketika saya searching membaca saya pernah membaca ada kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS namun untuk saya saat ini saya kira kriteria kemiskinan itu sudah tidak bisa digunakan karena mungkin rate-nya sudah terlalu rendah sedangkan masa pandemi ini rate-nya harus agak sedikit dinaikkan nah kriteria kemiskinan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Aja sendiri itu adalah akan menghasilkan tingkat desil yang nanti akan menentukan apakah si KPM ini akan masuk ke desil 1, 2, 3 atau 4 plus nah ini yang mungkin juga harus dibuka bagaimana penentuan kriteria desil ini terbentuk sedangkan kita sendiri tidak tahu apakah misalnya rumahnya permanen atau misalnya punya kendaraan motor itu apakah masuk ke desil berapa nah ini yang harus dipahami oleh pekerja sosial seperti kami nah maksud saya disini untuk meminimalisir hal-hal yang tadi ditudingkan bahwa yang nerima bansos A, B, C ini tidak layak apalagi yang sering disorot adalah PKH banyak yang tidak tepat sasaran padahal yang saya tahu yang saya laksanakan sebagai pendamping PKH kita hanya sebagai user nah kuncinya adalah di SIG-NG itu sendiri nah inilah mungkin yang sama saya rasakan dengan para operator SIG-NG mereka pun mungkin ada kebingungan ketika bagaimana menentukan atau bagaimana siapa saja yang layak masuk ke dalam data SIG-NG atau dikeluarkan dari SIG-NG seperti itu nah mungkin ada sedikit pertanyaan kepada Bapak yang saya aduh deg-degan sebetulnya yang saya hormati hari ini sebagai narasumber yang mungkin bisa sedikit saya jelaskan eh sedikit saya sampaikan apakah bisa Pak dihimbau dikeluarkan peraturan atau di surat himbawan gitu ya kepada minimalnya di masing-masing atau di seti kepada masing-masing kepala desa untuk membuat kriteria kemiskinan minimal di skup wilayah desanya dulu agar kita itu punya koridor gitu karena saya yakin kriteria kemiskinan itu tidak bisa disamakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya gitu nah pandangan kriteria kemiskinan itu tadi sudah saya bilang bahwa itu pun berbeda-beda nah itu juga akan jadi parameter bagi kami sebagai pelaksana mana yang mungkin harus kami perjuangkan dan mana yang mungkin harus kami edukasi agar mau mundur secara mandiri dari keluarga penerima manfaat semua baik semua bantuan sosial mau PKH mau BPNT dan sebagainya mungkin itu saja jadi intinya adalah untuk apakah bisa dibuatkan semacam surat peraturan atau mungkin surat himbawan untuk masing-masing kepala desa minimanya diskup desanya ini dibuatkan kriteria kemiskinan untuk sebagai parameter bagi kami di pendamping desanya masing-masing mungkin itu saja Bapak Hatunuhun kesempatannya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Anita ada empat orang penanya tadi pertama Pak Nanang Suchita tadi bertanya tentang validasi data di Kemensos seperti apa dan kemudian yang kedua bagaimana kiat-kiat kementerian komunikasi dan informasi atau usaha upaya atau kiat Kominfo untuk menjangkau internet bagi anak-anak yang bersekolah terutama yang di daerah-daerah yang tidak kebagian sinyal internet atau susah internet itu pertanyaan Pak Nandang tadi pertanyaan Pak Nandang tadi sejalan juga dengan pertanyaan Pak Denning Rusamsi yang ditermin pertama tadi beliau menanyakan soal KBM daring para siswa mereka membutuhkan kuota data internet yang tidak murah mahal sekali untuk ukuran keluarga di pedesaan apalagi jika dalam satu kakak tersebut terdapat beberapa anak yang bersekolah secara bersamaan dan menggunakan internet secara bersamaan pula tentu itu akan mahal sekali sementara itu program PKH uang yang didapat dari PKH tidak bisa atau dibelikan data internet kemudian bantuan operasional sekolah juga belum bisa dipakai internet siswa jadi Pak Nandang Suchita dan Pak Denny Resamsi pertanyaannya kira-kira sama kemudian yang kedua Bu Ida Nurdiawati bertanya tentang COVID-19 bagaimana tindakan pencegahan yang efektif sebelum vaksin anti-COVID-19 itu betul-betul ditemukan kemudian Bu Anita berlaku di daerah di daerah atau barangkali juga kriteria tersebut sudah jadul alias lawas sehingga tidak bisa digunakan dalam konteks sekarang Bu Anita juga bertanya tadi bisakah ada himbauan dari pemerintah pusat atau bagaimana untuk masing-masing kades untuk membuat kriteria kemiskinan di desanya masing-masing jadi kriteria itu betul-betul bisa dilaksanakan di desa tersebut nah kemudian tadi Pak Yanton Marianto saya sudah membaca Pak Yanton ini bertanya spesifik ke Ibu Mutia untuk informasi dan komunikasi apakah sudah dibuka jaringan untuk komunikasi antar Kemensos dengan kabupaten atau kota sampai tingkat desa untuk pemutahiran data dan apakah juga sudah dibentuk pengawasan yang melibatkan lembaga sosial masyarakat ini dari Pak Yanton Marianto yang spesifik bertanya ke Ibu Mutia baik saya persilakan untuk pertama kali ke Aceh Hasan Sazili untuk menjawab para penanya kita tadi ya Pertama Pak Kang Nandang Sucita saya mengucapkan terima kasih memang seharusnya proses pendataan itu harus dilakukan dengan cepat dan terutama kalau bisa aspek subjektivitas dari para aparatur pemerintahan di level bawah terutama di desa di RT di RW di Dusun ya itu subjektivitasnya memang seharusnya dihilangkan dan koordinasinya dilakukan secara terus menerus memang masalah juga sebetulnya yang juga terungkap nih ya bahwa salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial itu adalah dia memiliki KTP terdata di data kependudukan dan saya juga banyak ada pernah menemukan satu kasus dimana seseorang yang sangat dalam ukuran saya sangat miskin ya tetapi dia tidak memiliki data kependudukan dan istilahnya itu tidak terpindai datanya dengan dinas Dukcapil dan akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan misalnya berbagai macam bantuan sosial dari mulai PKH Kartu Indonesia Sejahtera atau BPJS Kesehatan yang diakibatkan karena memang jangankan untuk mendapatkan kartu-kartu itu KTP saja memang mereka mendapatkan kesulitan nah ini memang kami beberapa kali juga rapat dengan kementerian dalam negeri agar lebih proaktif untuk melakukan terutama ke dinas-dinas Dukcapil untuk apa namanya pemutahiran juga soal data kependudukan karena soal data kependudukan pun juga ini masalah yang serius yang masih dihadapi oleh kita semua untuk itu maka memang ini menjadi catatan penting agar juga soal data kependudukan itu harus disepadankan dengan data data kemiskinan yang kedua Ibu Ida ya saya kira Ibu Ida kita harus memiliki kesadaran untuk mencegah penularan COVID-19 karena banyak pihak yang masih menganggap bahwa COVID-19 itu konspirasi ini saya banyak menemukan buat apa pakai masker katanya kan ini kan buatan Cina buatan Tiongkok bahkan dihubung-hubungkan dengan komunisme dan lain-lain gitu saya kira faktanya memang virus COVID-19 itu ada dan mungkin tidak banyak kalau di Kabupaten Bandung atau di Kabupaten Bandung Barat tidak banyak yang terpapar kasus itu tapi kalau di tempat saya itu nyatanya itu ada beberapa teman-teman kita yang karena dia punya penyakit bawaan karena dia diabetes karena dia darah tinggi karena dia punya penyakit jantung kemudian dipercepat dengan kasus COVID-19 semacam ini jadi memang sebaiknya saya kira kita lebih baik mencegah daripada tertular jadi oleh karena itu penting sekali untuk kita untuk menjaga sebagaimana anjuran pemerintah yaitu memakai masker menjaga jarak dan tentu ya rajin mencuci tangan saya kemarin sempat protes kembali kepada Pak General Donnie Monardo Kepala BNPB saya bilang kenapa kebijakan membuka sekolah kembali itu dilakukan dengan uji coba kemarin lalu kemudian di beberapa daerah sekolah menjadi kluster penularan COVID-19 nah memang menurut Pak apa namanya Pak Donnie soal kebijakan itu sebetulnya dikembalikan kepada pemerintah daerah kalau memang di daerah tersebut ternyata kondisinya aman maka bisa saja dibuka gitu ya tetapi menurut saya selagi vaksinnya belum ada kita jangan terlalu beresiko dengan penularan COVID-19 ini jadi kasihan anak-anak kita ya toh banyak kasus dimana COVID-19 ini terjadi justru pada orang-orang yang disebut dengan OTG orang tanpa gejala dan orang tanpa gejala ini ini yang membahayakan bisa jadi bagi kita ya bagi bagi kita saya merasa masih muda sehat gitu tapi kalau itu misalnya terjadi pada kita menularkan kepada orang tua kita menularkan kepada saudara-saudara kita yang lebih sepuh yang punya penyakit bawaan ini yang bisa menimbulkan masalah nah yang terakhir pertanyaan dari T. Anita saya kira pertanyaannya sangat bagus soal kriteria kemiskinan kriteria kemiskinan ini sebetulnya BPS kan sesungguhnya telah menetapkan 14 indikator kemiskinan 14 indikator itu misalnya dilihat dari luas rantai bangunan tempat tinggal jadi kalau misalnya rumahnya kecil rantai tanahnya masih terbuat dari tanah belum ada tembok kemudian juga jenis dinding tempat tinggalnya masih bambu masih rumbia masih berkualitas rendah rumahnya tampak di plaster kemudian tidak memiliki fasilitas buang air besar masih kalau mohon maaf BAB itu di sungai atau di kebun gitu ya kemudian sumber penerangan listriknya tidak menggunakan listrik masih menggunakan lampu tempel atau lampu totop kemudian sumber mata airnya itu tidak memiliki MCK masih numpang sama tetangganya untuk mandi atau masih di ke sungai kemudian tidak memiliki kendaraan gitu kemudian hanya misalnya mengkonsumsi dulu ada orang yang mengkonsumsi daging itu hanya setahun dua kali lebaran haji sama lebaran idul adha lebaran idul fitri saya kira tidak sanggup membayar pengobatan ke rumah sakit kemudian dia seorang petani yang posisinya sebagai buru buruh tani buruh nelayan buruh bangunan yang kalau dihitung-hitung pengeluarannya itu misalnya itu per bulan di bawah 200 ribu gitu ya kemudian kepala keluarganya tidak tamat SD sama sekali dan tidak memiliki tabungan diperbankan jadi 14 indikator kemiskinan tersebut saya kira harusnya itu dipahami secara lebih komprehensif oleh para kepala daerah dan memang titik masalahnya itu Anitta sebetulnya adalah pada saat pendataan yang dilakukan oleh BPS tahun 2015 tapi di era pandemi COVID-19 ini yang namanya penghasilan seseorang kan dinamis orang bisa jadi tiba-tiba miskin gara-gara misalnya ada salah satu diantara anggota keluarganya sakit karena tidak memiliki akses terhadap BPJS atau jaminan kesehatan dia jual ini jual itu untuk mengobati dia bisa jatuh miskin bisa jadi misalnya rumahnya kelihatannya bagus tapi bisa jadi dia sudah menggadaikan rumahnya untuk pengobatan dan hutangnya di mana-mana jadi kriteria-kriteria kemiskinan memang sangat dinamis untuk itulah maka dibutuhkan apa yang disebut dengan pemutahiran data itu nah problemnya apa yang terjadi pada saat ini adalah data 2015 masih dipakai untuk data sekarang data 2015 itu dipakai untuk data yang sekarang kan bisa jadi tahun 2015 dia pendapatannya di bawah tetapi seiring dengan misalnya perkembangan ekonomi tahun 2020 ya dia sukses tapi anehnya dia masih mendapatkan bantuan sosial saya banyak kemarin mendapatkan masukan dari teman-teman waktu kongker ke Pangalengan ya kita temukan misalnya kasus dimana sebetulnya SDMPKH pernah merekomendasikan gitu ya untuk misalnya ini graduasi tapi kan keundangan untuk melakukan graduasi bukan pada pendamping PKH keundangan itu kan sebetulnya ada pada kesadaran dari masing-masing KPM dan tentu pada saat datanya dimasukkan ke Pusdatin kalau memang layak untuk tidak lagi mendapatkan bantuan maka sudah seharusnya dia tidak mendapatkan bantuan jadi memang soal indikator dari kriteria kemiskinan ini saya kira sudah sangat jelas tinggal sekarang ini objektivitas dari para pendata kemiskinan itu kalau objektif dengan parameter yang disampaikan oleh saya tadi maka sudah seharusnya pemutahiran data bisa dilakukan dengan sangat cepat dan ekspektasi saya harapan saya dan ini yang selalu kami sampaikan di dalam rapat dengan Kementerian Sosial adalah bahwa soal pemutahiran data ini kita harapkan itu setidaknya dua bulan sekali bisa dilakukan dan bisa dilakukan dengan cepat sehingga apalagi di era pandemi seperti sekarang ini saya sebetulnya sudah rapat dengan Menteri Sosial Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Menteri Desa dan juga dengan beberapa kepala daerah bahwa jika program-program seperti PKH itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang memerlukannya maka program-program dari pemerintah daerah seperti Bansos Provinsi Bansos Kabupaten termasuk juga dengan dana desa itu bisa menutupi kekurangan yang dimiliki oleh program-program yang berasal dari Kementerian Sosial saya kira demikian dari saya semoga ini bermanfaat saya jadi banyak masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dan ini tentu menjadi penting tapi intinya bahwa sebetulnya sudah saatnya termasuk pemutahiran data kemiskinan dan bantuan sosial itu sudah tidak lagi dengan bentuk cash transfer gitu ya dengan bentuk uang dalam bentuk barang begitu kalau saya lebih condong memang semua bisa dilakukan dengan cash transfer dan itu bisa dikontrol penggunaannya untuk menghidupkan ekonomi daerah sehingga ekonomi masyarakat di daerah bisa tumbuh dan tentu proses pemutahirannya pun sudah saatnya menggunakan teknologi informasi yang lebih efisien langsung dari masyarakat paling bawah ke pusat saya kira itu yang terbaik yang bisa kita lakukan demikian dari saya Allahummafiq lakumma tarik Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Waalaikumsalam Wr. Wb Turnuhun K.A.C. Barangkali K.A.C. bisa memberikan closing statement sebelum nanti kita ke Ibu Muti barangkali K.A.C. bisa sedikit memberikan closing statement untuk webinar ini dan nanti K.A.C. dipersilakan untuk memilih satu penanya terbaik menurut K.A.C. Oke yang penting menurut saya bahwa di era 6.0 atau di era 4.0 seperti sekarang ini memang penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting dan merupakan keniscayaan di saat-saat seperti sekarang ini dan oleh karena itu maka sudah seharusnya kalau menggunakan teknologi informasi berbagai persoalan atau semkarut dari bantuan sosial ini bisa diselesaikan teknologi seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih efisien dalam berbagai macam program-program yang diberikan kepadanya alat kontrol bisa dilakukan melalui teknologi proses pendataan juga bisa dilakukan dengan teknologi dan tentu berbagai kebijakan pun juga harus diberikan dukungan kepada pihak-pihak yang memang melakukan bantuan sosial tersebut nah oleh karena itu maka sudah seharusnya problem misalnya internet di Indonesia apalagi pemerintahan Jokowi telah memiliki kebijakan yang sangat serius dalam hal infrastruktur langit istilahnya itu atau tolangit berbagai persoalan yang dipertanyakan oleh teman-teman tadi soal bagaimana sekolah melalui proses daring itu tidak menjadi beban buat masyarakat itu seharusnya tidak juga menjadi masalah serius buat kita kenapa? karena masyarakat sudah bisa mengakses internet tersebut dengan sebaik-baiknya tadi Prof Henry telah menyampaikan ternyata pada prinsipnya rakyat Indonesia telah memiliki aksesibilitas terhadap internet dan oleh karena itu ini tentu jangkauannya harus di perluas dan saya kira begini itu Prof Henry ya di luar dugaan saya sebagai apa namanya mitra mitra kementerian sosial saat ini penerima PKH yang jumlah desil kemiskinannya itu di bawah 1-2 desilnya itu itu ternyata mereka ternyata mampu untuk menggunakan perbankan perbankan anak-anak kita pun tanpa harus kursus dan lain-lain mereka sudah bisa menggunakan HP sudah bisa menggunakan apa namanya ya HP game dan lain sebagainya dan menurut saya ini sesungguhnya bahwa potensi Indonesia yang didorong untuk segera kita melakukan transformasi dengan digitalisasi berbagai macam program-program saya kira itu sudah seharusnya menjadi kenisayaan buat kita semua agar program-program kita menjadi lebih efisien dan yang terakhir tentu saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Henry soal bahwa pandemi harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita dan juga menjadi bahan kita untuk melakukan transformasi bagi Indonesia menjadi lebih maju tentu harus menjadi pandangan kita saat ini optimisme kita saat ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa saat ini kalau kata bahasanya Pak Jokowi dunia sedang mengalami restarting semua kan sekarang ini lagi mati ini dunia ekonominya begitu Indonesia masih 5% minus tapi seperti Amerika kan sudah 32% nah ini peluang buat kita untuk kita memulihkan lebih cepat sehingga di saat seperti ini kita manfaatkan momentumnya bahwa kita lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang lain nah kuncinya saat ini menurut saya adalah memang penguasaan terhadap teknologi informasi sebagai instrumen untuk memajukan suatu bangsa dan yang terakhir soal pertanyaan siapa yang paling bagus saya bingung Mas Arief semuanya bagus-bagus Mas Arief ya gitu tapi soal tentu saya harus memilih diantara sekian banyak yang bagus tersebut siapa yang paling bagus dari pertanyaan-pertanyaannya maka saya jatuhkan yang bagus itu kepada ibu deh ya nah dari sekian banyak ibu itu siapa ya kan ada ibu Anita ada ibu Ida ada ibu Mia ada ibu Neja ya nah saya jatuhkan pertanyaan yang terakhir kepada ibu Anita ya baik saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih KAC penanyaan terbaik ke si KAC adalah ibu Anita Herdini ya baik selanjutnya ibu Mutia dapat merespon para penanyaan kita kemudian sekaligus closing statement ya ibu Mutia dan sekaligus nanti ibu Mutia dapat memilih satu penanyaan terbaik silahkan ibu Mutia ya sudah kerengeran ya baik mas Arief ya silahkan ibu ya baik tadi ada beberapa penanyaan yang pertama Pak Nandang ya saya jawab yang tadi Pak Haji Aceh sudah menjelaskan panjang dan lengkap karena memang berkait dengan bidang yang dipimpin Pak itu bagus saja di komisi 8 saya akan menambahkan yang terkait dengan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai kominfo yang pertama untuk mengatasi belajar online bagi saudara-saudari kita yang belum tersentuh atau memiliki jaringan internet yang baik menurut kami ini nanti Pak Henry tolong tambahkan tapi pemerintah dengan DPR sudah apa namanya mempersiapkan termasuk dari sisi anggaran sebelum COVID sebetulnya kita juga sudah mempersiapkan pembangunan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih merata jadi kalau tadi di Bandung Barat ada yang sinyalnya belum bagus betul mudah-mudahan bisa kita perbaiki karena memang salah satu juga program dari Presiden Jokowi adalah Indonesia Merdeka Sinyal jadi ini yang kita harapkan bisa apa diwujudkan di tahun 2021 kalau melihat tahun 2020 sekarang waktunya mungkin tidak lama lagi dan sebetulnya dari sekarang sudah kita bangun tapi mudah-mudahan betul-betul terasanya di 2021 jadi itu tapi sesungguhnya untuk sekarang kalau kita bandingkan dengan dulu ya Pak Nandang ini selama COVID itu Kominfo mengajak seluruh operator untuk meningkatkan kapasitasnya makanya kita bisa melakukan webinaran sekarang dan di saat yang bersamaan banyak sekali Zoom meeting webinar atau pertemuan-pertemuan online yang dilakukan baik itu oleh pemerintah masyarakat umum guru terhadap muridnya dan lain-lain jadi memang sengaja kapasitasnya dinaikkan meskipun tadi ada beberapa yang sinyalnya hilang-hilang tapi secara umum saya rasa saya perlu apresiasi juga Kominfo tapi kita ingin supaya bisa lebih baik lagi ke depan sehingga tidak ada satu pun lagi yang mungkin agak hilang ya kedengeran ya mas ya sekarang sudah kedengeran silahkan bu dari tadi tidak kedengeran apa saya ulang ada beberapa yang kepotong bu oh ya oke jadi kedengeran bu kedengeran kedengeran ya jadi intinya itu dari Kominfo dari masa COVID ini saja sebetulnya sudah melakukan perbaikan-perbaikan makanya kita bisa melakukan webinaran pengajaran melalui online bahkan kemarin lebaran kita juga silahkan melalui online dengan lebih baik padahal di saat yang bersamaan itu trafiknya naik sekali dibandingkan sebelumnya ya karena kita banyak sekali mengubah tata cara kita bertemu rapat atau belajar menjadi online cuman yang kita harapkan Kominfo bisa memperbaiki lagi supaya nanti dalam webinar dengan teman-teman di daerahnya Pak Aceh di Bandung Barat dan sekitarnya mungkin gak ada lagi yang hilang-hilang sinyalnya gitu ya jadi itu satu dan tidak hanya itu sebetulnya target kita kan tidak hanya di daerah Jawa tapi tentu teman-teman di timur Indonesia juga bisa merasakan kenikmatan yang sama sekarang sebetulnya sudah kalau di kota-kota besar tapi di daerah-daerah atau beberapa desa cukup banyak sih PR kita masih 10 ribu lebih desa yang memang koneksi internetnya sedang coba diperbaiki kemudian yang kedua dari Ibu Ida apa yang terjadi bila kita sudah tidak melakukan pencegahan penyerbaran COVID-19 sedangkan vaksin belum jelas jadi mudah-mudahan ini inline ya Bu sekarang pun ketika kita bilang bahwa ekonomi juga mulai kita buka kegiatan-kegiatannya tapi di saat yang bersamaan juga protokol kesehatan tetap harus dijaga jadi artinya bukan tidak lagi melakukan tindakan pencegahan kita masih tetap harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 terutama karena vaksin memang belum ditemukan meskipun kita juga cukup senang ya dan berharap banyak karena banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan vaksin sudah mulai kurang lebih kelihatan lebih dekat dibandingkan sebelumnya yang tidak ada gambaran tapi sekarang sedang dalam proses pengujian kemudian untuk Pak Yanto yang secara khusus menanyakan untuk informasi dan komunikasi dibuka untuk Kemensos dengan Kabupaten Kota kalau saya tidak salah karena waktu itu juga saya sempat melihat dari dekat untuk di Sumatera Utara bagaimana teman-teman PKH bekerja kalau saya tidak salah juga sudah dibuatkan satu sistem untuk pendataan dari para pendamping untuk menggunakan digital sehingga ini bisa memudahkan pendataan supaya ke depan lebih baik dan mengurangi campur tangan manusia yang kadang agak subjektif gitu ya di sebagian daerah kadang-kadang ada laporan seperti itu kalau pendataannya dilakukan secara digital jadi ini yang ke depan juga mungkin masukkan kepada Pak Wakil Ketua Komisi 8 Pak Haji Aceh mungkin kita kapan duduk bareng lagi supaya kementerian-kementerian yang kita awasi bersama bisa saling bekerja sama dengan lebih erat jadi bagaimana Kominfo dan Kementstos bisa kita sinergikan setidak-tidaknya para pendamping untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan digital sehingga dapat memaksimalkan teknologi informasi untuk digunakan dalam baik itu pendataan atau berkomunikasi dengan para penerima PKH jadi kalau sekarang pendamping itu kita arahkan juga untuk bertemu dengan penerima PKH tidak harus secara online kami pahami bahwa banyak penerima PKH ini mungkin akses internetnya masih sulit tapi bagi yang sudah memiliki akses internet maka bisa dilakukan pertemuan-pertemuan secara online untuk mengirangi resiko karena kita memang membatasi pertemuan-pertemuan di dalam masa pandemi COVID-19 ini penanya ya penanya yang saya pilih Pak Nandang mungkin Mas Arief ini masih kedengeran enggak ya Mas Arief oke Pak Nandang karena tadi pertanyaannya terkait dengan saya dengan kominfo maksud kami awasi tapi kepada teman-teman yang mengikuti hampir 3 jam pertemuan ini kita sebetulnya pertemuan ini yang paling utama adalah saling memberi memberi semangat bahwa ini masa yang sulit saya di sini di layar saya ada Ibu Endah Jubaedah Pak Endang Pak Yangtok Pak Cecep mohon maaf kalau tidak semua terlihat di layar saya tapi kita harus saling uatkan ini tantangan yang tidak pernah tadi saya buka dengan mengatakan tidak pernah terbayang sebelumnya sama seperti kita ketika menghadapi penjajah kita enggak tahu waktu itu caranya seperti apa tapi kita bisa berhasil melawan penjajah dan kita bisa berdeka meskipun kita tidak punya tools yang cukup tidak punya ilmu yang cukup ketika itu karena itu baru pertama kalinya kita tidak tahu bagaimana cara melawan penjajah ketika itu tapi kita bisa melawannya mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita juga bisa mencanangkan merdeka dari COVID dengan melakukan perlawanan-perlawanan meskipun kita sama-sama belum tahu persisnya bagaimana tapi paling tidak untuk saat ini protokol kesehatan tetap kita jaga mungkin itu Mas Arief salam untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Mutia Hafid Bu Mutia Hafid memilih penanya terbaik dari Pak Nandang Suchita selamat untuk Pak Nandang selanjutnya kita beralih ke Prof Henry Subiakto sebagai terakhir memberikan respon para penanya kita tadi sekaligus memberikan closing statementnya dan kemudian memilih penanya satu penanya terbaik ya Prof Henry silakan Prof Baik Terima kasih Pertama ini Pak Nandang tadi yang tanya bagaimana kalau apa atau apa yang dilakukan pemerintah ketika ada kesulitan-kesulitan sinyal Satu ya sekarang untuk sementara ini teman-teman di Kemendikbud itu bergandeng tangan dengan TVRI sehingga kalau misalnya sinyal atau HP belum punya terutama di wilayah-wilayah yang memang jauh dari pusat-pusat kota itu itu menggunakan TVRI TVRI sebagai TV publik memang bisa diajak kerjasama untuk memproduksi konten-konten yang terkait dengan pendidikan untuk anak-anak SD dan SMP juga SMA Nah kemudian ada juga yang malah menggunakan HT gitu ya menggunakan HT tapi memang yang paling paling ditunggu-tunggu adalah tentu-tentu saja sinyal Nah untuk sinyal saya ingin sedikit mengungkap ini ada apa ada angka-angka jadi begini Bapak Ibu di Indonesia itu ada 83.218 desa kelurahan seluruh Indonesia itu yang tercatat di Kemendagri seperti itu 83.218 dari 83.218 itu yang belum ada sinyal internetnya itu 12.548 desa jadi masih ada 12.548 desa itu belum bisa menggunakan internet dari 12.000 ini 3.435 ini di daerah-daerah yang bukan daerah 3T bukan daerah yang pulau-pulau terluar bukan daerah yang di Papua sana bukan daerah yang di perbatasan-perbatasan dengan negara lain tapi ada yang di Jawa ada yang di Sumatera termasuk di Jawa Barat jadi kalau di di Bandung Barat ada yang sulit kesulitan internet misalnya sering putus dan sebagainya ini bagian dari 343 340 335 desa itu itu nah ini siapa yang bertanggung jawab dengan 343 ini sebenarnya yang bertanggung jawab bukan pemerintah ini yang bertanggung jawab adalah operator seluler kenapa sudah ada BTS nya sudah ada itu apa tower-tower nya cuma kapasitasnya yang ada ada yang belum 4G ada yang sudah 4G tapi kemampuan pelayanannya belum sebanyak yang permintaan jadi rakyatnya sudah semakin banyak orang menggunakan HP semakin banyak permintaannya semakin banyak tapi kapasitasnya sedikit akhirnya lemot lemot densitnya gak mencukupi sama dengan kalau kita baru lebaran lebaran itu kalau mudik itu sepanjang jalan tol menuju ke Jawa itu harus disiapkan repeater-repeater dan disiapkan mobile BTS jadi ada BTS yang mobile kenapa? karena memang karena jumlah orang modiknya banyak penggunanya banyak makanya gak cukup kalau hanya pakai BTS yang sudah ada harus ada tambahan BTS nah itu yang punya kewajiban itu adalah operator seluler telkomsel XL dan sebagainya tadi Indosat ini yang oleh Pak Menteri sudah dikumpulkan dan didesak Anda harus segera bisa menyelesaikan persoalan yang 3435 desa ini sementara pemerintah itu harus membangun lagi memang belum ada BTS-nya belum ada sinyal sama sekali itu 9.113 itu ada di daerah-daerah terpenceng kalau di Jawa Barat mungkin juga ada tapi daerah agak 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 memang agak jauh dari kota gunung-gunung 9.113 itu yang harus dikerjakan itu makanya Pak Presiden kemarin waktu dihadapan Bu Mutia dihadapan teman-teman DPR berkomitmen untuk melakukan transformasi digital akan membangun itu jadi memang ternyata Indonesia yang sangat besar itu masih ada sisa jumlah desa yang belum terbangun nah ini akan dibangun dalam waktu tiga tahun ini makanya Kominfo ini bersyukur mudah-mudahan nanti APBN-nya ditujui sama DPR itu naik tiga kali lipat lebih untuk membangun yang begini untuk membangun yang infrastruktur ini supaya teman-teman itu bisa mengakses internet tidak hanya internet itu untuk pendidikan tapi nanti untuk BPJS jadi untuk sistem kesehatan itu ke puskesmas semua udah harus digital semua untuk kelurahan-kelurahan atau ke balai desa-balai desa administrasi pendataan tadi pendataan PKH pendataan Bansos itu semuanya harus digital tidak lagi pakai kertas tapi semuanya harus online semua sehingga lalu datanya juga bisa di update setiap saat memang harusnya data-data itu cepat dan di update secara cepat karena apa? karena COVID ini memang memunculkan perubahan-perubahan yang luar biasa tetangga saya dulunya lumayan berada tapi ketika kemudian dikena PHK berbulan-bulan kena PHK terus gak ada pemasukan sama sekali yang menjadi miskin walaupun kelihatan rumahnya itu besar betul-betul gak bisa makan karena perusahaannya bangkut perusahaannya tutup itu adalah kenyataan-kenyataan yang harus dicatat kenyataan yang harus dicatat sebagai sebuah data itu yang kadang-kadang perlu kita pahami kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Ida apa yang harus dilakukan jika vaksin belum ditemukan jadi begini Ibu Ida sekarang vaksin belum ditemukan walaupun di Kampus Raya UNER kemarin sempat sudah ada obat yang tinggal menunggu BP POM tapi masih ribut masih menunggu ada beberapa proses mudah-mudahan aja segera terpenuhi tapi kalau bagaimana dengan kondisi seperti sekarang begini tadi saya buka saya buka jumlah orang yang terkena COVID di Indonesia yang positif kena COVID di Indonesia itu sudah mendekati 150 ribu sudah 149 lebih hampir 150 ribu mungkin hari besok atau dua hari lagi bisa 150 ribu sementara yang meninggal itu 6.500 sekitar 6.500 artinya begini artinya begini hari ini bahaya COVID itu lebih bahaya dibandingkan sebulan dua bulan yang lalu pada dua bulan yang lalu ketika ada PSBB ketika kita awal-awal sadar bahwa COVID ini berbahaya semua orang hati-hati betul hanya di rumah gak pergi kemana-mana hanya nonton TV atau buka HP dan sebagainya tapi sekarang orang merasa bahwa oh ini lebih aman karena lihat apa ini pasar-pasar udah buka mal udah buka jalan-jalan udah penuh bahkan kadang-kadang macet ada perasaan menganggap hari sekarang lebih aman itu salah sangat salah sekarang jauh lebih berbahaya dibandingkan dua-tiga bulan yang lalu karena jumlah yang sudah menderita sudah sekitar hampir 150 ribu artinya yang menyebarkan yang bisa menginfeksi kita jumlahnya lebih banyak daripada dua bulan tiga bulan yang lalu pada bulan Maret atau April atau Mei sementara kemarin itu karena awal-awal kita udah jenuh sekarang tapi memang memang pemerintah kita semua pemerintah saya juga pemerintah itu memang menginginkan supaya ekonomi jalan maka bapak-bapak ibu-ibu silahkan kerja produktif silahkan tapi tidak berarti bahwa eh bentar ya jadi produktif silahkan ekonomi harus jalan begitu ya tapi tidak berarti bahwa virusnya udah gak ada virusnya sangat berbahaya bisa membunuh kita membunuh keluarga kita saudara kita itu yang terjadi makanya bapak presiden juga pemerintah itu selalu mengingatkan silahkan anda kerja silahkan anda mencari nafkah secara produktif tapi gunakan masker pakai masker dua cuci tangan tiga physical distancing atau jaga jarak itu yang disebut sebagai protokol kesehatan nah sudah belum apalagi daerah-daerah di Jawa itu banyak yang merah yang berbahaya penularan berbahaya sudah belum mendownload yang namanya aplikasi peduli lindungi seperti ini aplikasi peduli lindungi itu seperti ini ini aplikasi peduli lindungi ini ini aplikasi peduli lindungi sudah belum download ini nah kalau kita download aplikasi ini saya sekarang ada di daerah merah ini kelihatan bahwa saya harus hati-hati karena apa daerah saya di Sentul Bogor ini di daerah itu merah jadi saya kalau keluar rumah harus pakai masker ibu-ibu juga harus begitu itu yang harus kita lakukan download aplikasi peduli lindungi nanti akan kita akan dibimbing akan dikasih tahu kalau lewat daerah-daerah yang banyak orang yang terkena kita akan diingatkan kalau daerahnya hijau itu berarti memang daerah itu aman jadi kita bisa beraktivitas lebih leluasa begitu sholat jumatan boleh datang tapi kalau merah hati-hati mending kita jaga-jaga itu yang yang harus dilakukan yang harus dilakukan pada waktu belum ada vaksin maupun belum ada obat yang menyembuhkan kira-kira itu kira-kira itu yang perlu saya sampaikan dan saya kalau saya suruh milih enggak mas saya milih buida aja deh karena adanya cuma buida disini milih buida dan untuk last remark terakhir untuk statement akhir saya adalah mari kita mengikuti anjuran pemerintah yang namanya teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini adalah permainan itu itu dan sebagainya itu tidak ilmiah sama sekali dan tidak itu hanya omongan-omongan orang yang memang kadang-kadang masuk akal tetapi dia tidak ada basis data atau fakta yang ilmiah tidak ada lembaga pendidikan lembaga ilmiah lembaga kedokteran atau kesehatan yang resmi mengatakan membenarkan mereka enggak ada enggak ada dan ini enggak main-main karena seluruh dunia kena dengan pandemi ini bahkan Amerika negara yang sangat maju itu yang kena sudah jutaan yang meninggal sudah 150an ribu lebih kalau kita 150 ribu itu yang terkena di sana yang meninggal jadi udah-udah besar sekali enggak main-main di berbagai negara enggak main-main jadi tolong kita jangan menjadi korban sekaligus jangan menjadi orang yang ikut membenarkan teori konspirasi hoax itu hoax itu hoax itu hoax jadi itu dan kemudian mari kita gunakan yang namanya protokol kesehatan pakai masker kalau kita pakai masker masih tahu teman-teman kita pakai masker itu berarti kita mencintai keluarga kita mencintai saudara kita anak kita orang tua kita karena kalau tidak pakai masker kita sama saja dengan bisa menularkan bukan hanya pada diri kita tapi juga kepada anak kepada saudara orang pakai masker adalah orang yang peduli tapi orang yang tidak pakai masker adalah orang yang tidak peduli pada siapapun termasuk pada orang tuanya sendiri dan juga pada anaknya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Henry dengan berakhirnya dari Prof Henry memilih Bu Ida Nurdiawati sebagai penanyaan terbaik saya ucapkan selamat kepada Bu Ida Nurdiawati dengan berakhirnya penjelasan Prof Henry maka berakhirlah webinar kita pada kali ini saya sebagai moderator mengapresiasi berterima kasih sekali kepada para pembicara kita yang hebat-hebat yang luar biasa sekali penjelasannya memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita memperkaya wawasan kita juga pertama kepada Ibu Mutia Hafid Ketua Komisi 1 DPR RI terima kasih Ibu kemudian kepada Kak Haji Tubagus Aceh Hasan Sazili saya juga mengucapkan terima kasih dan terakhir kepada Prof Henry Subiakto terima kasih atas paparannya yang luar biasa pada hari ini baik saya mengucapkan selamat kepada para penanya terbaik kita dan selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC Mbak Sara silakan Mbak Sara baik terima kasih Mas Arief atas tadi sudah dipandu acara kita pada hari ini terima kasih juga saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita hari ini tadi sudah terjawab ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu seluruh pertanyaannya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Mutia Hafid terima kasih Ibu atas penjelasannya hari ini luar biasa sekali terima kasih juga Bapak Doktor Tubagus Haji Aceh Hasan terima kasih Pak Aceh Hasan sehat selalu terima kasih juga Prof Henry terima kasih ya Prof tadi sudah sangat komprehensif sekali penjelasannya pada hari ini terima kasih kepada tiga narasumber semoga dapat terus semangat untuk menjalankan kesehariannya esok hari baiklah Bapak Ibu teman-teman sekalian seperti yang tadi sudah saya janjikan di awal hari ini saya akan meminta dua orang yang akan mendapatkan hadiah 100 ribu rupiah karena sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi jadi coba saya mau lihat siapa yang sudah siapa yang bisa menunjukkan ke saya gitu ya saya mau cari yang sudah menyalakan reactionnya atau sudah menyalakan rice hand coba saya lihat dulu Denny Sofyan Mas Denny Sofyan satu lagi Mbak Anissa Herdini ya ini Anita Herdini oh tadi sudah ya Denny Sofyan dan satu lagi siapa ya Ibu Nia Kurnia Nia Kurnia coba coba sepertama saya mau ke Mas Denny Sofyan dulu selamat siang mas siang mbak mana videonya tidak dilihat yuk siang ini mbak coba nah Mas Denny Sofyan ada daerah mana itu camatan Pase camatan apa camatan Pase Pase di daerah mana itu Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung berada di zona hijau ya hijau ya hijau berarti masih belum ada ya Mas PDP dan ataupun pasien yang positif covid belum ada ya Alhamdulillah aman Bu Alhamdulillah aman tapi walaupun belum ada tetap kalau harus keluar rumah pakai masker seperti yang dibilang sama tiga darah tadi Mas ya siap thank you Mas Denny Sofyan selamat dapat hadiah 100 ribu rupiah dari webinar hari ini Kominfo bekerjasama dengan DPR selanjutnya Ibu Nia Kurnia boleh dianggit dulu Ibu halo Ibu Assalamualaikum selamat sore Waalaikumsalam sore kembali apa kabar Ibu baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ibu sudah ada di zona apa itu ya zona hijau Alhamdulillah Alhamdulillah itu ada di mana tempatnya ada di mana Bu Kecapatan Pamempek Kabupaten Bandung Pamempek Kabupaten Bandung Ibu Nia apa profesinya SDM PKH Pendamping Pendamping Sosial PKH Ibu Nia semangat terus Ibu ya dan selamat mendapatkan Alhamdulillah terima kasih Mbak Tara Ibu Nia nah beberapa ibu itulah dua orang yang berhasil mendapatkan hadiah 100 ribu rupiah dari download aplikasi Peduli Lindungi yang lainnya jangan lupa harus tetap download aplikasi Peduli Lindungi karena dengan aplikasi ini kita bisa tahu kita sedang ada di posisi apa sehingga lebih mudah kita untuk berjaga-jaga ketika mau keluar rumah seperti itu ya nah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian sekali lagi saya ingin informasikan nanti di akhir acara jangan lupa untuk upload keseruan pada hari ini di social media tag-nya kemana aja nanti juga nanti akan saya kasih tahu nih tag-nya ke at DJIKP at Mutia underscore Hafid at Dunia Mutia at ac.hasan.syazili kalau di Instagram ya jadi jangan lupa di upload keseruan hari ini captionnya sebaik-baiknya dan di upload keempat dan di tag keempat-empatnya tapi jangan lupa di follow juga agar nanti tahu nih keserikah seharian Ibu Bapak Dewan itu seperti apa sih mereka lagi kemana aja sih gitu ya biar bisa sekalian kepo-kepoin baiklah Bapak-Bapak-Ibu dengan sudah diumumkannya tadi dua orang yang mendapatkan hadiah sebesar 100 ribu rupiah maka berakhirlah sudah webinar dengan tema optimalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan internet di masa pandemi COVID-19 dengan tiga narasumber kita yaitu Ibu Mutia Bapak Haji Aceh dan Prof. Henry terima kasih atas ketiga narasumber dan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di webinar pada hari ini kita bersama-sama sudah tiga jam ya terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Hos aku minta untuk di unmute dulu semuanya untuk kita bilang terima kasih kepada Pak Aceh Ibu Mutia dan Prof. Henry Terima kasih